Aku sama temen kantor aku satu lagi, namanya Elsa, kita disuruh nerjemahin Cherry, ngomong di depan orang-orang. Ini lagi meeting gitu? Iya, meeting malem-malem. Dia meeting sampai jam 6 pagi. Iya, sebenarnya gue udah jelas-jelas obviously everyone could see I was sick. To the point dimana Tenggorokan sakit banget, gue nggak bisa ngomong. Terus abis itu juga udah kayak badan ngilu-ngilu. Bergadang pula. Iya, tetap dipaksa untuk kerja kayak 24 jam juga. Nyokap gue tuh, dia yang kekeh bilang, Gue suruh kuliah di Malaysia untuk kayak jangan give up cita-cita gue buat, apa, pursue art kamu ke Malaysia. Terus abis itu, sedangkan dia kuliah di Malaysia, satu tahunnya itu tuh sama dengan empat tahun di TB. Oke, iya, iya. Jadi kan memang gue pingin cepet-cepet, apa ya, gue pingin cepet-cepet lulus, pingin cepet-cepet bisa dapet duit biar gue bisa bantu ngurangin baban keluarga gue juga. Apalagi adek gue juga dua-duanya kan itu belum punya kerjaan ya, waktu all of this happened, mereka bener-bener baru aja dapet kerjaan sekarang. Jadi kayak gue udah seneng lah bersyukur. Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan episode kali ini gue kedatangan dua orang dari ex-karyawan ya, ex-karyawan Brandoville. Kalau buat konteks nih yang belum tahu ceritanya, di Brandoville ini adalah sebuah perusahaan art game ya sebenernya. Iya. Jadi yang bikin desain karakter-karakter game gitu ya. Yes. Dan ramai karena ada salah satu ex-karyawannya bercerita, dia speak out tentang kelakuan salah satu bossnya yang gue juga baca. Jujur aja gue baru setengah tapi gue mesti stop karena pusing banget gue bacanya. Dan mereka sekarang ada di Mers Room episode kali ini, ingin menceritakan tentang apa yang terjadi. Ada Raditya Gavari, ada Krista Sidney. Dipanggilnya Sidney, yang ini dipanggilnya Raditya. Iya. Oke. Thank you ya udah datang. Thank you juga udah mengundang. Makasih juga. Gimana sekarang? Lagi sedang banyak yang kontek dong? Terutama Sidney kali ya. Iya. Lagi banyak Sidney sih ya. Lagi banyak yang kontek dong hubungi. Tapi kayaknya kemarin gue di Twitter banyak banget yang bantu ya, ada sampai galang dana segala macem. Iya sih ini, puji Tuhan. Ini juga aku bersyukur banget, punya teman-teman kayak Raditya ini yang benar-benar bantu banget buat galang dana, organize sama teman-teman juga yang lain, bantu juga kayak info ke teman-teman apa yang terjadi gitu kan. Iya, dan ternyata lu cukup dikenal ya di kalangan komunitas komik ya? Iya, waktu aku masih SMP itu aku cukup aktif sih di situ. Iya. Karena gue ketika ingin kontek Sidney ini, gue nanya ke beberapa teman gue yang emang komikus. Tau Harry Adi ini gak yang kostum komik. Kostum komik ya. Lalu yang komik Faktab. Itu kan juga teman-teman gue. Cuma mereka bilang, tahu tapi tidak kenal secara personal. Dan akhirnya gue kemarin tuh sempet kontek Komrik Mania. Iya. Nah, mereka yang kasih nomor WA lu ke gue. Dan akhirnya gue kontek. Nah, gue sebenarnya gini. Kan sebenarnya cerita tentang detail kronologinya kan udah lu ceritain panjang ya. Lu taruh di kanva ya. Iya. Tapi mungkin gue gak mau bahas tentang itu terlalu dalam. Gue sebenarnya lebih pengen mendengar cerita. Ya mungkin kayaknya kalian juga belum ceritain ya. Tentang awal mulanya kalian tuh bisa join dan kenal tuh gimana? Bisa join masuk ke situ gitu. Oke. Mulai coba dulu mungkin. Lu atau Sidney dulu. Sidney dulu. Sidney dulu. Sidney yang pertama kali kerja di situ ya. Sidney lebih lama. Jadi Branderville itu kan didirikan 9 Juli 2018 ya. Aku itu masuk Februari 2019. Oke. Berarti baru tahun udah masuk gitu ya. Iya, baru tahun udah masuk. Jadi itu tuh posisinya aku waktu itu baru aja lulus kuliah. Lulus kuliah pas. Kebetulan tuh waktu aku lulus dari The One Academy di Malaysia. Memang lapangan kerja di Malaysia tuh susah ya cari kerja. Karena baru aja ada KPHK masalah gitu. Jadi memang pada saat itu baru aja graduate. Mau cari kerja juga bingung. Karena di satu sisi di Malaysia itu perusahaan-perusahaan yang cukup besar itu lagi banyak demandnya. Itu mereka yang bisa ngeluarin visa kan. Kalau misalnya yang perusahaan-perusahaan yang lebih kecil ya mereka nggak bisa afford visa. Mereka prioritasin yang warga negara Malaysia. Jadi aku dikasih tau sama dosen aku kalau oh ini Lemon Sky yang salah satu studio yang gede di Malaysia itu mau bikin kantor baru di Jakarta. Akhirnya karena aku udah sempet apply ke beberapa tempat nggak diterima. Aku balik ke Jakarta. Aku coba deh itu cari tau tentang kantor baru ini. Kira ketemu Brandoville. Kan kalau nggak salah Lemon Sky itu sebelumnya ini ya. Apa sih kayak semacam perusahaan holdingnya atau gimana itu? Lemon Sky itu dia ada perusahaan sendiri. Lalu kalau misalnya di Indonesia mau bikin PT itu kan masih ada local partner ya. Masih ada orang Indonesia juga. Jadi itu mereka cari local partner baru untuk buka di Indonesia. Tapi itu untuk co-ownernya itu board of membersnya itu tetap apa ya kayak boss-boss yang di Lemon Sky juga. Karena Lemon Sky itu tiga boss. Tiga boss oke. Ya termasuk Ken Lai. Ken Lai. Oke berarti tiga boss itu salah satunya Ken Lai. Iya. Berarti si Cherry nya ini belum nih ya. Belum nggak ada di Lemon Sky itu ya. Belum nggak. Cherry itu tuh bantu di belakang ya. Kalau misalnya dari ceritanya dia dulu waktu Ken itu pertama kali ke Lemon Sky kayak sekitar 11 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu Lemon Sky masih dikit juga masih kayak 20-an orang. Itu katanya Cherry yang bantu cariin client katanya ya. Hmm oke oke oke. Berarti lu akhirnya coba di apply di Brandonville di Jakarta diterima? Diterima ya. Jadi waktu itu 18 Februari ya kalau nggak salah itu ada walk-in interview. Open interview ada kayak 10 orang lain juga yang ikut. Termasuk temen baik aku Ilenda. Kita apply bareng-bareng. Kebetulan katanya untuk yang concept artist itu portfolio nya tuh nggak sampai standarnya yang diinginkan. Oke oke. Konsep artis. Berarti kan yang ini ya. Yang buat gambar desain. Tadi kayak yang gue bilang buat gambar desain untuk game ya. Ya. Oke. Terus akhirnya bisa lu yang diterima? Jadi waktu itu aku kayak pengecualian ya. Karena pas lagi interview nya itu Cherry denger-dengar katanya ada aplikat yang bahasa Inggrisnya lancar. Which is Lu? Ya. Oke. Terus jadi dia langsung panggil aku sama temen aku untuk interview kayak tahap 3 gitu. Di situ dibilang portfolio kamu sih nggak cukup ya. Karena memang kebetulan pas kuliah itu tuh aku lagi memang buru-buru mau lulus. Portfolio aku udah kurang. Itu dia bilang tapi bahasa Inggris kamu tuh lancar. Mau nggak kamu masuk sini tapi kamu posisinya itu jadi marketing. Aku bilang aku sih tetap mau jadi konsep artist ya. Tapi untuk sekarang marketing nggak apa-apa lah. Karena aku memang butuh uang juga kan. Oke. Itu karyawan tetap atau apa? Waktu itu tuh masih probation 6 bulan sih. Probation 6 bulan? Iya. Probation 6 bulan. Oke probation 6 bulan. Untuk jadi karyawan tetap? Iya. Oh oke. Jadi diterima tuh sama temen berdua? Yang temen aku nggak diterima. Oh temennya nggak diterima? Jadi dua nggak diterima? Iya. Sebagai? Marketing concept artist waktu itu. Marketing concept artist. Berarti apa? Cari klien atau apa? Enggak itu. Jadi tugasnya waktu itu nge-handle social media website. Itu waktu itu kita belum punya social media sama website. Jadi aku yang bukain kayak akun Twitternya. Facebook. Lu yang bikin. Lu yang bikin postingan segala macam. Iya. Oke. Oke. Itu berapa lama ngerjain kayak gitu? Itu tergantung sih. Tapi waktu itu rata-rata kayak 1-2 hari gitu. Untuk kayak ngerjain postingannya. Jadi memang untuk marketing tuh kita mesti cepet. Tapi kan berdasarkan approval-nya gitu ya sama feedback. Iya. Nah akhirnya bisa ketemu Radit gimana? Ini emang lu temen? Berdua? Iya. Jadi kita tuh kenalnya tuh sebenernya agak lebih lama sih. Sekitar 2017-2018. Oke. Itu di cosplay dulu. Cosplay? Cosplay bareng. Kalau berdua ibu. Betul. Betul. Ya nggak juga sih ya. Aduh. Ikut cosplay? Ya ibu lah. Udah nggak usah dibangin. Nggak usah disangkal. Mengaku. Ya jadi kita tuh temen cosplaynya. Jadi temen Facebook lah. Temen online gitu. Terus waktu itu ketemu di event. Actually juga pas ketemu di event itu juga pertama kali kita ketemu di Jakarta. Karena waktu itu dia di Singapur. Eh dia di Malaysia. Aku di Singapur. Aku juga study concept art di Singapur. Jadi kita ketemu online. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ketemunya di Jakarta. Nah pas lagi disitu. Sama aku juga baru selesai study disana. Aku selesai study. Lagi nyari kerjaan juga. Waktu itu Sydney tuh over. Eh ini ada lowongan nih di tempat gua. Lu mau coba apply nggak animation. Itu tahun 2020. Jadi pas awal-awal covid. Pas awal-awal covid. 2020. Awal-awal covid. Gua kan ini ya. Backgroundnya animation sama konsep art. Jadi gua bisa-bisa lah dua-duanya disitu. Kalau lowongannya animation ya udah. Gua coba apply. Ambil. Terus ternyata pass disitu. Ya pass akhirnya masuk ke tahapnya internship. Unpaid internship lah. Tiga bulan sih. Tiga bulan. Gitu. Oke. Tapi setelah tiga bulan dibayar? Tiga bulan enggak. Habis itu lulus probationnya itu. Kita dikasih kontrak. Kita full time disitu. Gua full time disana. Oke. Nah pas lagi lu masuk. Lu sama Sydney di divisi yang sama nggak? Atau gimana? Atau dia masih marketing? Atau lu masih marketing? Masih. Kalau nggak salah sih waktu Radit masuk itu kebetulan aku dikasih kesempatan jadi assistant director ya. Tapi cuma buat satu project ini doang. Jadi sebenarnya aku tetap posisi official marketing. Cuma kita memang kebetulan ada project IT. Bukan IT ya. Lupa deh itu ada kayak client project itu yang satu studio itu tuh ngerjain rame-rame. Karena kita posisinya baru aja lagi mau lepas dari lemon sky. Jadi kita butuh untuk kerjain project buat portfolio. Itu salah satu project yang kita lakukan. Oke. Nah selama kalian kerja di awal-awal ya. Baru masuk baru join. Lu berarti udah berapa bulan waktu itu? Pas target join? Lu joinnya bulan apa ya? Mungkin sekitar Maret atau April kali. Maret berarti gua udah satu tahun satu bulan. Oke udah setahunan. Waktu itu masih fine-fine aja tuh? Nggak ada masalah, nggak ada problem? Masih relatively fine. Masalah sih ada cuma kayak compared to what happened. Ya yang lu tulis ya. Itu kayaknya bukan apa-apa gitu sih. Oke. Kayak apa ya. Ada waktu itu kasus tahun 2019 itu Jerry ngomong sama tim animator. Karena waktu itu katanya tim animator sama tim modelnya sempat berantem. Terus kayak aku sama temen kantor aku satu lagi namanya Elsa. Kita disuruh nerjemahin Jerry ngomong di depan orang-orang. Ini lagi meeting gitu? Iya meeting malem-malem. Kayak sampai... Dia meeting sampai jam 6 pagi ya sama... Iya. Terus aku... Kalau lagi gua ini ceritanya. Aku sampai... Ini mulai meeting aja berapa? Mulai meetingnya tuh... Oh itu lah kayaknya abis kelar kerja ya. Berarti dari jam... Bukan jam 6-nya juga tapi kayaknya sekitar jam 9. Jam 9 malem sampai jam 6 pagi. Iya. Tapi pas jam 4 pagi aku udah caput duluan sih. Enggak temen meeting jam 9 malem ke jam 6 pagi. Itu berapa jam ya? Berapa jam gak? Kuat yang ngomong ya? Kuat yang ngomong ya? Iya dia kalau ngomong tuh... Kuat itu mau 9 jam. 9 jam. 9 jam. 9 jam ngomong. Dia ngomong kan? Dia terus yang ngomong. Gila. Emang kayak gitu sih sebenarnya. Dari awal dia udah sering kayak ngajakin ketemuan sama karyawan-karyawan. Terus ngomong tuh bisa berjam-jam sampai kayak pagi gitu. Terus dia kayak sempat kayak aduh kuat-kuatan. Ini siapa yang kayak lebih kuat bergadang gitu. Eh? Apaan sih? Bergadang? Iya soalnya emang kalo di experience gua meeting sama si Cherry ya. Meeting tuh bisa kayak kalo bahas penting. Ada bahas penting. Bahas topik penting mengenai kerjaan segala macem tuh kayak cuman sekitar sejamnya lah. Misalnya tiga jamnya tuh ngalor ngidul. Empat jam, tiga jam, empat jam. Dan apalagi kalo misalkan dia udah ngundang meeting tuh gak minta meeting jam 5 sore tuh. Udah kayak mau bentar lagi pulang kan. Ketahan kita bisa sampai jam 9 sampai jam 10 baru pulang gitu gitu. Iya dengerin dia ngomong doang sebenernya. Dengerin dia ngomong. Dengerin dia ngomong dia ngalor ngidulnya sebenernya kayak dia kayak nyeritain masalah hidupnya kayak memberikan kayak wejangan lah gitu. Tapi 4 jam bro. Iya. Itu awal-awal tuh masih agak interpik dikit lah. Kayak kitanya masih bisa nyautin. Tapi makin kesini tuh dia gak mau kita nyautin dia. Sepian dia. Wah gak ngerti deh. Wah gak ngerti deh. Cuman gini. Kan sebenernya pada dasarnya posisi tertingginya kan suaminya kan? Si Ken... Ken Lai. Ken Lai kan? Harusnya... Iya gak sih? Jadi si Cherry ini sebenernya di kantor itu posisinya sebagai apa? Officially itu komisioner. Komisaris. Komisaris seharusnya gak terlalu... Gak involved. Gak operasional day-to-day doang. Iya. CEO-nya emang si Ken. Emang si Ken. CEO-nya dia. CEO-nya dia. Terus si Cherry ya komisioner. Cuman ya entah kenapa ya. Makin... Belakang tuh makin lebih banyak handling itu sama si Cherry instead of Ken. Kan itu kayak Ken cuma handle production sama kalau yang kayak tanda tangan penting-penting doang. Cherry tuh ngatur sisanya. Jadi dia bikin... Kita tuh di kantor dibagi dua ya. Tipe karyawannya. Satu itu production. Itu yang artist-artist. Kayak divisi-divisi art. Terus abis itu satu lagi tuh operation. Jadi operation termasuk project management lebih masuk kesana juga sih. Project management, HR, admin, IT. Itu yang pegang Cherry. Operations. Itu yang pegang Cherry. Oh. Oke. Jadi yang... Ya kalau bilangnya dia sih yang... The team yang keeps the ship floating lah. Maksudnya yang kapalnya itu berjalan. Operations kan IT. Itu kan crucial banget tuh. Apalagi kan banyak project-project MDA kan. Yang MDA. Client-client gitu. Plus kalau misalkan kayak pas WFH. Itu kan harus either remote atau PC dipinjam itu kan IT. Terus ada HR. Ada marketing, admin. Terus semua yang megang Cherry disitu. Oke. Berarti si Ken ini kayak ini dong. CEO boneka doang atau gimana? Bisa dibilang. Bisa dibilang gitu sih. Makin ke belakang makin kayak gitu sih. Dulu tuh masih ada lebih ada bobenang gitu. Tapi makin lama tuh Cherry tuh benar-benar ngontrol dia banget. Ngontrol dia banget? Iya. Dulu tuh waktu aku awal-awal disana ya. Masih ngerjain concept art. Masih ngerjain beberapa project clients. Yang emang AAA disitu bareng-bareng sama tim. Si Ken tuh sering turun. Beberapa kali sering turun. Jadi beneran seperti studio game pada umumnya. Even atasannya aja sampai turun tangan buat. Yuk kita capek bareng. Yuk kita ini gadang bareng. Jadi ya. We feel like it's a real video game. Company aja emang. Makanya jadi ya. Kita kerja disitu. Bos sampai turun tangan gitu-gitu. Ya. And we also believe di produknya juga. Kita juga percaya sama produk yang kita bikin. Karena kan. Ceripayah yang dikerjakan ini. Ini kantor kan emang bener-bener. Apa ya. Keringat dan darahnya itu semua disitu. Kita ngerjain karya. Kita bikin. Apa namanya. Bikin karya-karya yang diminta sama klien. Revisi segala macem. Ya kita. Bahu-membahu lah disitu. Biar-biar selesai gitu. Tapi portfolio ini keren-keren sih emang gue akuin. Wah. Anak-anak sih jago-jago ya. Gila ya. Itu anak-anak. Modeler. Concept art. Animation. Sebenernya. Kalau secara pribadi. Yang aku lihat ya dari ini ya. Kualitasnya. Top notch ya. Maksudnya untuk. Kayak mungkin. Kalau bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia sih. Anak-anaknya ya. Anak-anak artisnya disitu. Karena emang. Ini sebenernya unik sih. Jadi waktu. Di sana. Gue kan. Di animation. Tapi beberapa kali. Ya. Emang di. Sampeinnya sama Sydney juga sih. Kalau. Gue diminta untuk. Eh. Lu. Bantuin tim ini dulu dong. Tim VFX. Lu bantuin tim. Storyboard. Gini-gini. Jadi kayak. Ya. Gue sempet. Ada di mana-mana. Bahkan ada di beberapa. Point yang. Bukan expertise gue. Eh. Itu sedikit. Kritik gue pada saat itu adalah. Gue gak. Gue ngerjain VFX. Visual FX. Itu gue ngerjain visual FX. Gue gak. Gak sekolah disana. Kenapa. Gue yang di iniin. Terus. Tapi katanya mereka adalah. Bilangnya waktu itu. We need. More people. Disitu. Buat yang bisa. Bisa ngomong sama klien segalanya. Ya udah lah. Gue kerjain aja. Toh. Anak-anaknya juga. Solid-solid juga. Lumayan kerjaan. Jadi makanya aku bisa bilang. Pas aku di tim-tim lain itu. Emang kerjaannya bagus-bagus. Karyanya tuh keren-keren. Jadi ya. Agak sayang aja begitu. Kita tahu bahwa. Semakin kebelakang kita tahu. Bahwa di balik semua itu ya. Mismanagement-nya ya sangat. Sangat ini sih. Yang bikin orang-orang pada banyak mau kerja di Brandeville ya itu. Karena Brandeville tuh uniknya dibandingkan studio game lain. Karena koneksi sama klien AAA-nya ini. Karena Ken Lai tuh sebelum dia ke Indonesia. Dia di Clemens Sky itu kan udah lumayan cukup terkenal tuh sebagai outsourcing studio buat AAA Projects kan. Jadi dari situ dibawa ke Indonesia. Dia yang punya pengalaman. Karena dulunya di Malaysia itu dia jadi CPO. Chief Production Officer. Dia yang bawa production knowledge, koneksi klien kesini. Jadi kita ya. Di Indonesia artist-artist. Kita pingin dong kayak Indonesia tuh jadi terkenal gitu kan. Kita pingin skill kita juga upgrade. Jadi kita mau banget masuk ke Brandeville gitu. Ya ya ya. Faktor lu juga lihat ya. Soalnya banyak. Yang dibikin tuh game-game nya keren sih ya. Ya gue juga kalau jadi kalian. Mungkin juga jadi pertimbangan gue gitu. Plus fresh grad pula kan. Ya kan baru-baru fresh grad juga. Terus kayak nyari kerjaan. Terus kayak wah. Gila gue biasanya main. Game-game nya AAA di rumah. Sekarang gue tinggal satu langkah lagi. Untuk mengetahui nih. Apa yang dibalik ini. Gue bisa involve di situ. Biasanya pas udah selesai game nya. Ada kredit semulai. Itu ada nama kita di situ tuh. Itu kan impian di situ. Jadi kan memang. Kita kan tujuannya. The whole purpose kita join studio. Apa. Sekolah seni ini kan. Sekolah design. Sekolah konsep art and animation. Kan emang buat bikin karya. Ya ini udah. Udah di depan ya. Kita kejar. Nama kalian pernah nonggol ga? Di game. Atau studio doang? Ada. Nama kita ada. Yang bisa disebut. Yang udah rilis. Last of Us ya. Last of Us. Part 1. Last of Us part 1. Itu yang untuk. Versi. Remakenya di PS5. Dibikin remake ya. Jadi kan. Dibikin remake. Dileaksin segala macem. Kita konsep artisnya di situ. Oh. Ada nama kalian? Ada. Ada nama. Apa gue harus main lagi? Berarti nama kalian. Ya itulah. Disitu tuh makanya. Kita kayak. Pas udah muncul. Kita seneng maksudnya ya. Pas dibalik itu kerjaannya. Kita. Kadang juga kadang. Sempet ada masanya. Kita capek banget. Kayak. Gimana sih ya namanya kerjaannya. Sampai. Kadang kan. Revisi juga ada. Dateng ya. Resiko pekerjaan. Iya. Resiko pekerjaan di situ ya. Tapi pas udah ngeliat namanya sih ya. Ya ada bangga juga sih. Iya. Terus tadi. Sidney mau ngomong apa? Tadi apa ya? Apa ya? Klien-klien kan? Enggak. Itu. Iya. Ya klien-klien. Ada banyak sih kan. The Last of Us. Abis itu. Kemarin rilis Age of Empires juga. Age of Empires yang empat. Ya. Dan sebenarnya tuh. Kita udah banyak mau bikin IT Project sendiri ya. Sebenarnya. Buat kayak demorial juga. Buat memang kita pingin ngembangin. Cuma ya itu sih. Makin kesini. Makin kesana. Campur tangan Cherry-nya ini tuh. Menyabota sebanyak hal gitu. Berarti bisa disimpulkan gini gak sih? Awalnya Ken yang megang. Terus Cherry itu kayak intervensi. Iya. Bisa dibilang gitu. Istrinya mengintervensi suaminya. Iya. Bekerja suaminya. Diam aja. Takut. Suaminya tuh awal-awal masih ngelawan. Masih kayak. Mereka tuh sering berantun sebenarnya. Di kantor. Di kantor ya sering kayak. Apa tuh namanya. Cek cok. Kayak gak setuju sama opini masing-masing gitu kan. Karena Ken itu kan lebih pro artist. Terus abis itu Cherry lebih pro kayak management gitu ya. Waktu itu kayak. Yang aku ingat tuh. Ken pernah nanya. Ini kenapa operation tuh di hire banyak banget gitu. Sedangkan. Kita sebenarnya lebih butuh banyak artist. Operation cukup dikit aja sebenarnya. Buat keep the company running. Tapi Cherry tuh ngotot bilang. Ini tuh justru. Tanpa. Tanpa operation. Ini kantor gak ada apa-apa. Artis itu tuh bisa dibeli. Dia bilang. Jadi. Ya itu. Makin lama tuh. Team management makin gede. Dan. Manajemen ini yang dipegang banget sama Cherry. Hmm. Oke. Jadi ini agak-agak ikatan suami takut istri juga gitu ya. 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 Mana ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya. Ya gue sih. Dari segi artis ya. Karena Cherry kan lebih ke dia. Karena dia kan di marketing tuh. Pada saat itu. Mungkin pasal cek cok itu. Ya gue masih di. Bagian artis. Jadi gue gak. Involve dengan. Segala macem cek cok yang terjadi. Antara. Suami istri ini. Tapi. Kalau di. Kalau mau dibilang ya emang. Yang punya pengalaman kerja di studio. Studio game namanya EA. EA. Zaman 2000. Dia kan dulu veteran electronic arts. Zaman 2000an dulu. Terus. Di lemon sky udah belasan tahun. Ya dia kan yang emang. Kerja di. Studio game. Ya meskipun dia yang. Yang megang produksi kan. Tapi dia udah. Udah mateng banget. Dia udah tau kayak gimana. Jadi emang harusnya. Opininya si Ken pada saat itu. Emang. Lebih valid. Cuman entah kenapa. Ya. Pada akhirnya Cherry yang. Lebih banyak yang megang. Padahal kayak. Ken yang sendiri kan udah kayak. 10 tahun mungkin itu. Kayak megang lemon sky gitu. Dan udah tau. How to run. Like. Game studio juga. Walaupun. Ya gak sempurna gitu kan. Cuman ya itu. Cherry tuh. Menciptakan banyak. Kayak skenario-skenario. Dimana. Ken tuh ngerasa. Oh iya ini memang. Ada hal-hal di luar. Expertise dia. Sebagai artist. Yang cuma Cherry. Yang bisa solve. Ini kalo. Anak sekarang. Ngomongnya tuh. Gaslighting. Gaslighting. Bener sih. Iya sih bener. Gaslighting. Banget banget ya. Gaslightingnya dia kenceng. Ini modal ngotot soalnya. Iya iya. Bener modal ngotot. Cherry tuh kalo kayak gitu. Itu emang. Kadang. Ngomongnya udah. Panjang lebar. Nadanya udah. Makin tinggi. Kalo makin gitu ya. Abis itu udah. Orang. Kalo sama karyawan ya. Karyawan waktu itu ya. Pas lagi kayak meeting. Misalnya. Meeting ya. Banyak yang lebih kediam. Yes yes aja. Biar cepet kelar. Karena. Karena buang-buang waktu. Kadang tuh kalo lagi meeting. Itu yang diajak meeting. Sampai berjam-jam. Itu juga bukan. Management aja. Tapi ada beberapa lead artis. Artis ya. Jadi. Boss-boss artisnya itu. Yang megang divisi-divisi animasi. Di modeler. Beberapa di ikut. Lu ngapain 4 jam disitu. Lu harusnya ke bawah. Nelesain kerjaan klien gitu loh. Jadinya yang. Karena ada kena meeting kayak gitu. Berjam-jam. 4 jam. 5 jam. Di ruangan itu. Kerjaan yang harusnya dipegang sama boss. Dilempar ke. Anak-anak. Divisi bawahnya. Atau dibagi-bagiin lagi. Karena biar kejar tayang. Biar cepet. Ini akhirnya apa. Overtime. Unpaid. Dulu kan sempet megang. Itu kan. Team storyboard. Sama konsep art. Kita barengan disitu. Ya. Dia dulu kayak tim aku. Terus abis itu tuh. Itu benar-benar bikin keteteran. Jadi. Kayak sebagai lead kan. Semua submission sebelum ke klien. Masih dicek sama lead dulu. Masih di feedback-in. Ini making sure. Submission itu benar-benar. Sempurna gitu. Misalnya. Sebenarnya. No feedback. Semua feedback dari klien. Sudah beres. File-nya juga. Sudah oke. Itu tuh. Kita tuh. Yang lead. Sering dipanggil. Untuk meeting sama Carrie. Jadi. Itu benar-benar. Yang bikin molar tuh. Sebenarnya dia. Ya. Kan ada chain of comment-nya. Kalau di kita kan nih. Artisnya nih. Gambar. Selesai. Dia submit ke PIC-nya. PIC-nya itu. Yang ikut meeting sama klien. Jadi yang tau. Apa. Breakdown segala macemnya. PIC-nya make sure. Udah diselesai. Make sure ke lead-nya tuh. Nah. Lead-nya gak tau dimana. Meeting. 4 jam. Di situ. Ditungguin. Ini. Harus dikumpulin jam. Misalkan jam 8 gitu. Ini udah. Jam 3. Kok. Sampai udah mau jam 6. Gak ada. Feedback nih. Dia masih meeting di atas. Ya udah. Karena gak ada ya. Artisnya mau pulang. Bono mau pulang. Dia kasih feedback. Kerjain. Ya. Dia marah. Soalnya kalau misalnya. Lagi di tengah-tengah meeting. Kita bilang. Ini kita mau turun ke bawah. Buat nge-check submission. Atau kita mau balesin HP. Karena PM-nya udah. Nge-chat gitu kan. Bahkan PM-nya sendiri diajak meeting. Dia mau kayak balesin lead. Itu dimarahin. Dengerin gue ngomong. Benar-benar kalau misalnya dengerin dia ngomong. Kita masih fokus buat tension ke dia. Hmm. Kalau misalnya kita keliatan bosan atau ngantuk. Itu juga kena semprot tambah lama. Hmm. Itu sebenarnya. Per album dengan orang-orang. Yang insecure sebenarnya sih. Karena ketika mereka. Let's say ya. Dapet power. Kan si Cherry ini dapet power kan. Karena suaminya. Bikin perusahaan disini kan. Iya. Dan dia intervensi lah. Iya. Dia merasa punya power disitu kan. Tapi kan sebenarnya itu bukan dari hasil jeripaya dia. Bukan. Bukan. Ya kan. Bukan karena reputasi dia kan. Tapi karena kebetulan suaminya punya reputasi. Terus akhirnya dia mendapatkan posisi disitu. Itu. Dia. Jadi ini sih. Jadi. Orang kan ada yang bilang. OKB ya. Orang kaya baru. Orang buat baru. Iya. Betul. kaget dia punya power. Iya. Power abuse. Jadi power abuse. Dan salah satu contohnya ya itu. Mereka tuh mencari validasi dengan sering ngajak meeting. Supaya orang-orang tuh. Staff-staff dia tuh dengerin dia ngomong doang. Iya. Cuman pengen. Oh gue bener. Gue punya pendapat. Gue punya plan kaya begini. Mereka kalian dengerin setuju. Terus dia juga memang. Kalau misalnya dilihat dari trendnya. Orang-orang yang diincar gitu ya. Itu biasanya tuh backgroundnya mirip sama aku sama Radit sih. Kita awalnya kaya artist. Kita tuh hopeful banget. Pingin dapet kerjaan triple A. Itu. Tapi sama dia tuh dibilang. Portfolio kalian gak cukup. Terus abis itu. Tapi kalau misalnya kita kerja keras. Kita bisa dapet kesempatan itu. Terus jadi kaya. Lama-lama tuh ditarik. Lebih ke manajemen. Dibandingkan. Artis. Expertise kita yang artis kan. Terus abis itu tuh. Dikit-dikit kesalahan tuh. Di. Bener-bener di. Besar-besarin banget. Jadi di. Sampai dibilang. Kamu tuh sebenernya. Gak cocok jadi artist. Kamu tuh sebenernya benci jadi art. Itu digastrate banget. Jadi bener-bener tuh kaya. Self-esteem aku. Akan kemampuan aku sendiri tuh. Ditekan abis-habisan. Sampai. Aku memang beneran. Sempet. Aku tuh putus asa gitu loh. Dan lu seakan-akan percaya dari apa yang dia ngomongin. Iya. Karena memang dia bakal. Kalau misalnya dia marah. Itu marahnya tuh hebat banget. Dia tuh convincing other people. Kalau misalnya. Ya ini kaya. Ini si Krista nih. Salah gitu. Si Krista nih. Kerjanya jelek. Itu bikin kita kan. Kita. Kalau misalnya mau dapet progresi karir. Dapet gaji yang lebih gitu. Itu kan kita masih output ya. Jadi dia nge-push kita. Biar output kita lebih tinggi lagi. Tapi self-esteem kita di pinjam. Oke. Sebenarnya tuh mulai. Sejak kapan sih. Kan tadi kan. Kalian join. Lu 2019. Lu 2020. Lu 2020. Lu 2020. Sejak kapan sebenarnya dia mulai kayak gitu. Tapi kan soalnya cerita. Di awal-awal. Dia belum kayak begitu ya. Sebenarnya tuh dia kayak gitu. Dari awal sih. Dari 2018. Karena. Oh ya. Tapi korbannya beda. Dan kita gak tau. Jujur. Kita gak tau. Apa yang terjadi sama. Korban yang satu lagi. Namanya Cesar. Itu sampai. Cesar nih cowok. Cesar cowok. Kita tuh bahkan gak tau. Apa yang terjadi sama dia selama ini. Sampai akhirnya kasus ini blow up. Maksudnya. Apis aku lepas. Aku kan mulai cerita tuh. Ke yang lain. Reach out ke Adi. Terus aku reach out ke Cesar dulu. Aku nanya. Dulu tuh kamu diapain. Terus baru udah dia. Cerita. Hmm. Dari awal tuh memang. Patternnya dia seperti itu. Oke. Tapi lu. Dia. Gak pernah ngerasain. Atau. Gimana ya. Seperti yang. Dirasain sama Sidney. Gue. Dengan Cherry. Kalo dengan Cherry. Gue gak. Kenapa. Gue itu. Kalo ngobrol. Misalkan. Ada interaksi lah. Di. Di chat dengan Cherry tuh. Dia. Yang dilakukan tuh. Layaknya seperti. Atasan kekaryawan aja. Dan. Dan. Gaya bahasanya juga. Yang kayak. Ini ada salah disini. Ini gini gini gini. Terus. Gue confirm lagi dong. Oke. Boleh confirm gak. Ini. Yang bagian ini gimana. Terus dia paling. Mentok mentok. Dia cuman bilang kayak. Tadi dibaca gak sih. Yang gue bilang apa. Gitu loh. Kayak semacamnya gitu. Dibaca gak sih. Gue bilang apa. Mungkin. Lu. Bisa sedikit lebih. Ini dong. Improve di awareness lu. Ada namanya. Gue gak harus secara detail. Ngejelasin. Learn subtext lah. Kalo bilangnya gitu-gitu. Nah yang kayak gitu-gitu ya. Mentok-mentok cuman kayak gitu. Ehm. Jadi. Ke gue. Personally. Itu dia. Enggak. 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 Nge gaslighting sampe. Kayak gitunya. Dan gue. Taking it itu. Saat itu. M.O. ya kerjaan. Oke kerjaan. Just work gitu-gitu. Nah. Gue baru mulai ngelihat. Banget. Ehm. Sporadisnya itu. Dia ngomong. Itu tuh. Ketika kita tuh. Ada bisnis trip ke Kanada. Iya. Ke Kanada. Kita tuh ke Kanada. Waktu itu bisnis trip ke Kanada. Ketemu kantor-kantor klien lah. Ada. Ubisoft salah satunya lah. Disitu lah. Itu yang waktu itu. Kesana. Kantor-kantor klien. Ehm. Kita ditaruh di. Group chat. Nah. Itu kalo udah malem. Udah mau tidur tuh. Dia masih aja. Ehm. Jam tiga pagi. Ngetangtong-tangtong di. Di grup chat WhatsApp. Panjang banget. Terus banyak banget disitu. Ngomelin. Ehm. Sidney. Berapa orang isinya? Kita lima orang yang ikut. Dari kantor. Terus. Ada lagi yang di dalam grup. Ada. Sherry. Terus. Dia bikin banyak grup sih sebenernya. Ada yang satu grup tuh khusus. Cuma kita sama dia doang. Jadi dia bisa bebas ngomong-ngomelin. Kita sama dia doang. Maksudnya berarti. Lu berdua doang. Enggak. Yang. Yang ke Kanada. Oh yang Kanada. Terus ada grup chat yang satunya lagi. Yang ada tim di Indonesia. Iya. Terus ada tim di Indonesia. Terus ada juga yang ada Ken. Sama waktu itu si. Si OO nya namanya Harry. Jadi itu memang beda-beda. Jadi dia gak menunjukkan wajah asli dia ke semua orang. Hmm. Jadi kalo lu liat. Di grup chat itu kalo lu compare. Lu akan ngeliat kayak ada orang yang berbeda ya. Berbeda ya. Lagi ngechat ya. Hmm. Makanya pas kejadian sama gua. Itu sama seperti chat-chatnya. Dia dengan yang full team group. Hmm. Yang ada si OO. Yang ada tim di Indonesia juga. Yang bentuk kontakin kita. Bridging segala macem. Sementara yang cuman di grup yang kita-kita. Lalu langsung. Itu yang ke Kanada. Dan akhirnya lu baru sadar. Mereka. Gua mulai banyak ke-expose dengan hal-hal kayak gitu. Dan gua tuh. Jujur gua pas baca-baca gitu. Ya gua baca semuanya. Tapi gua agak males bacanya. Karena kayak. Ehm. Perasaan gak ada salah deh dia deh. Perasaan kayak. Ibaratnya kayak lu. Jalan. Ehm. Kaki kanan dulu. Dia omel. Harusnya kaki kiri dulu ya. Sesimpel. Sesepele gitu loh. Maksudnya itu. Contoh ya. Tapi yang kayak. Gak. Gak. Kan yang urusannya dengan kerjaan pula. Jadi dia ngurusin gaya hidupnya dia. Si Cari tuh ngurusin gaya hidupnya Sydney. Ehm. Pilihan-pilihan yang diambil segala macam. Itu dibahas semua disitu. Di grup kantor. Di grup kantor. Yang ada. Yang cuman isinya tim yang ke Kanada. Yang lima orang. Plus dia. Dan jam tiga pagi. Kita udah mau tidur. Besok jam tujuh tuh harus bangun ketemu sama klien. Dia baru mingkem tuh sekitar jam setengah lima. Iya. Terus kalau kita gak ladenin itu dia makin ngamuk. Makanya kayak orang nanya. Oh ini kenapa gak matiin aja HP. Eh besokannya dicecar sama dia. Ehm. Dan kalau misalkan dia udah bales gitu. Ngomong panjang. Terus kita kayak gak ada yang respon. Terus dia bales. Mana nih. Oh iya understood. Yes. Oh iya understood. Yes. Mrs. Cherry. Understood blablabla. Terus kalau misalkan gak bales. Ehm. Oke kita call sekarang. Jadi call. Lanjutnya jadi call. Iya. Terus dia atau dia bakal minta salah satu orang. Biasanya tuh aku. Buat nyariin yang lain. Buat bales dia. Ehm. Orang nyari validasi doang gitu. Iya. Terus udah gitu tuh. Pas lagi di Kanada sih sebenarnya. Ehm. Kan memang dia punya habit begadang ya. Tapi tuh makin aneh waktu ke Kanada ini. Karena. Ehm. Empat hari sebelum kita ke Kanada. Itu tuh. Dia. Maksa. Gue buat begadang. Kayak full. Bener-bener non stop gak ada tidur. Kerja sama dia. Dan pas kita sampai ke Kanada. Dia tuh juga. Tetep begadang. Bahkan tuh sampe. Dia memang sempet tidur. Pas udah landing kan. Di dalam pesawat dia gak tidur sama sekali. Ini. Kok bisa. Ehm. Kan ngambil. Ehm. Aku gak tau ya. Iya gak tau ya. Eh sekarang gini. Gak. Gak mungkin orang. Beberapa hari. Berapa hari. Dia tuh bisa tujuh hari. Eh tujuh hari gak tidur. Ya. Logikanya aja lah. Memang. Memang secara logis. Gak make sense aja. Iya kan. Iya. We're not saying anything. Gak apa-apa gue yang ngomong. Gak apa-apa gue ngomong. Gak apa-apa gue ngomong. Kesitu lu sampai kesini. Gue liat. Gue ngasih tong sampah. Gue ikut. Nah. Dia tuh. Ya. Waktu itu pas sampai di Kanada. Dia kira tuh. Udah capek dia tidur kan. Suaminya dia. Sembunyiin HPnya dia. Biar alarmnya gak ada. Jadi beneran dibikin kayak tidur gitu. Dan suaminya juga gak betah kan. Ngeliat kayak istrinya kayak tidur gitu. Nah. Abis itu dia bangun-bangun. Tunggu dia bilang apa. Ini tuh gue gak tidur tuh. Gara-gara si Krista. Padahal dia masa gue gak tidur. Lu sempet gak tidur berapa hari? Berhari-hari tuh. Soalnya. Sebelum yang 4 hari berturut-turut gak tidur itu. Gue tuh disuruh masuk ke kantor tuh jam 5 pagi. Oke. Karena itu tuh posisinya pas sebelum ke Kanada. Itu gue baru aja di. Keluarin dari tim konsep. Jadi waktu itu gue sempet jadi lead. Konsep artist. Cherry ini tuh. Mem fitnah. Basically menghasut semua orang. Buat musuhnya gue. Jadi sebenernya kan. Apapun yang gue lakukan. Gue sendirikan ke tim. Itu tuh dari Cherry ya. Jadi nyuruh gue buat. Nih. Kamu tuh ngomong gini ke tim. Gitu kan. Ngomong gini gini. Kamu tuh mesti gini gini gini. Gaudah kan. Kalau misalnya gue gak melakukan apa yang dia suruh. Dia bakal ngecek. Apa tuh. Kalau misalnya gue gak ngakuin ya. Gue kena masalah gitu. Gue lakuin. Gue gak sadar kalau ternyata itu jebakan. Hmm. Itu bener-bener kayak. Posisi yang traumatis banget. Sebelum ke Kanada itu. Gue sampai ke psikolog. Sampai ke psikiater. Cuma karena gue gak di. Kasih waktu untuk. Gue gak di. Kasih izin buat. Pergi kemana-mana. Gue pakai Halodoc gitu. Hmm. Itu sampai kayak dikasih preskripsi obat. Itu lagi. Di. Bener-bener kayak. At a low point in my life. Hmm. Dia bilang. Oke ini kesempatan baru nih. Kamu full time di marketing lagi. Gitu. Terus. Dari situ dia mulai. Jam tidur gue bener-bener dikurangin. Ya. Dia akan dokter gini gak buat. Iya. Makanya dia tuh bakal. Mainnya tuh kayak yoyo gitu sih sebenernya. Jadi. Kadang dikasih enak. Enak banget. Tiba-tiba tuh. Langsung berubah. Begitu dia cari kesalahan. Ngejebak kita. Jadi kitanya tuh dibikin. Ngerasa. Memang problemnya di kita. Di situ tuh sampe. Kayak gue ke psikolog. Waktu itu gue sampe nanya ke psik. Kayak. Gue nanya ke psikiater sih abis itu. Ini tuh jangan-jangan gue MPD ya. Soalnya gue ngecek di DSP 5 gitu. Karena dia. Si cari tuh bilang. Kamu tuh orangnya kayak gini gini gini. Kamu orangnya kayak gini gini. Gue sampe percaya. Gue jangan-jangan tuh orang kayak gini gini. Sampai gue kayak baca. Apa kayak DSP 5 gitu. Gue ngelis. Oh ini ngelisnya kayak gini. Kayaknya cocok. Terus gue bilang ke psikolognya kan. Terus psikolog sih yayin aja. Abis itu diagnosanya beda lagi. Iya. Jadi di gaslight parah banget. Iya. Tapi sebenernya. Kadang-kadang ya kalau ada. Suka tes-tes kayak gitu tuh. Kayak tes psikologi. Tes psikologi gitu. Kita juga nggak boleh makan mentah-mentah sih. Iya. Karena kadang-kadang ketika kita ngisi. Kita merasa. Ini kayaknya gue deh. Iya. Padahal enggak. Apalagi ditambah ada yang nekan. Seperti itu. Iya. Itu namanya tuh. Kalau psikologi namanya tuh. Barnum Effect. Jadi seakan-akan kita tuh merasa. Oh ini gue banget nih. Padahal enggak. Jadi sebenernya emang butuh profesional yang. Inilah lebih bisa. Bantu dan bimbing. Tapi ya lu. Lu kan korban dari orang ini kan. Dan dia tuh. Ya masalahnya tuh karena. Dia nggak cuma convincing other people. Orang ini kayak gimana. Dia juga convince that person. Orang itu kayak gimana gitu. Iya. Jadi lu katanya diadu domba ya. Iya. Diadu domba banget. Jadi banyak beberapa employees yang emang dibuat seakan-akan ya. Dia salah. Lu juga dikasih tau. Gue pernah di chat sama dia. Dengan segala macam. Indikasi yang menyulitkan Sydney lah. Makanya Sydney salah disitu. Ya tapi nggak gue telan mentah-mentah sih. Karena gue lebih percaya. Ini orang ya. Kalau misalkan. Ada kita ada. Ada. Ehm. Gesekan gue sama Sydney. Ya masalah kerjaan tuh. Waktu itu. Ya udah gue. Nothing personal ya. Ya udah masalah kerjaan aja. Ya udah disitu. Jadi selama. Ada kayak gitu. Itu mantul sih sebenernya di gue. Jadi ya gue lebih. Saya. Lebih kayak kayak. Kayak rebel lainnya aja. Apa sih gitu. Ya seternya tuh sampe. Jadi. Eh. Sahabat gue yang masuk juga di Brandoville. Namanya Ilenda. Itu. Kita tuh sempet tinggal di kantor bareng pas lagi pandemi kan. Ya. Tinggal di kantor. Jadi. Semuanya tiba-tiba mulai kayak gini tuh. Waktu pandemi sih. Oh. Jadi. Tapi kantornya emang kayak rumah ya. Kantornya kayak rumah. Dulu kok gak salah kos-kosan premium ya. Jadi. Jadi. Kalau gue liat foto di Google sih. Emang kayak rumah. Iya. Oke oke. Lanjut. Lu tinggal di sana. Iya. Karena dia butuh katanya orang-orang yang standby di kantor selama pandemi. Karena kan waktu pandemi semua orang juga memang kacau ya. Kita gak ngerti cara work from home yang benar gitu. Iya. Jadi. Akhirnya. Kayak gue Ilenda. Beberapa orang lain. Termasuk Cesar. IT. Cesar udah lebih dulu disuruh tinggal di kantor. Jadi. Itu. Kasusnya juga. Parah tapi. Itu. Nanti aja. Itu. Beberapa IT. HR sama admin. Sempat juga tinggal di kantor. Jadi. Technically kita work from home. Karena kita tinggal di kantor. Tapi itu work from office. Iya. Kantor yang emang rumah. Makanya. Dia mikir. Oh ini banyak ruangan. Tinggal aja disini kan work from home. Tapi gini. Secara tempat tidur kasur proper kan? Proper. Proper. Ada semuanya gitu. Itu. Apa. Kamarnya juga lumayan enak sih sebenernya. Tapi. Itu. Gue sama Ilenda tuh. Deket banget waktu kuliah. Kita tuh. Sekelas. Kita satu. Kelompok botea gitu kan. Ngerjain apa-apa bareng. Sering kemana-mana ya. Bareng gitu kan. Pas. Itu. Pas lagi pandemi. Dia tuh mulai. Ngadu domba. Gue sama Ilenda. Sampai kita bener-bener musuhannya tuh kayak. Parah banget. Kayak kita tuh berantem hebat banget. Ya. Tadinya tuh kita gak ada masalah sama sekali. Tapi. Itu tiba-tiba tuh jadi kayak. Dikit-dikit orang lain. Kayak. Melakukan apa gitu. Jadi sensian gitu. Oh. Tapi tujuan. Dia mengadu domba. Lu sama temen gue. Subscribe. Biar gue gak ada. Gak ada support system. Jadi kayak gue gak ada safety net lagi. Gue gak ada support system. Karena. Sebenernya awal-awal. Kan gue mention juga di Canva tuh. Dia ngejalanin. Sistemnya rada kayak MLM ya. Kita refer. Iya. Iya. Gue masukin temen-temen tuh banyak banget. Waktu itu. Kayak. Eee. Temen-temen. Termasuk Radit juga. Itu kayak. Itu tuh. Semua diadu domba sama Cherry. Biar gue udah gak punya temen lagi. Jadi dia lebih bisa manipulasi gue. Karena dia juga selalu bilang. Dia tuh. Ini sesuatu yang diulang-ulang terus. Eee. Kayak. We're not here to make friends. We're here to work. Gitu. Jadi katanya tuh. Kayak semua tuh sebenernya kita masih anggap. Orang lain tuh musuh. Karena dia. Sendiri sih waktu itu pernah bilang langsung. Eee. Dia gak mau kita unionize. Iya. Gak. Dia paling anti sama serikat-serikat gitu. Union segala macem. Bahkan kadang beberapa kali. Pas lagi meeting kan. Di daerah Menteng ya. Itu kan. Eee. Hotspot buat demo segala macem. Demonstrasi gitu-gitu kan. Dan setiap kali ada hal-hal itu yang terjadi. Yang dia blame selalu. Para buruh. Selalu para yang pendemo. Yang katanya. Masih untung pada hidup. Gitu. Dibilang ya. Ya. Makanya mereka. Ini union nih. Bisa ngancurin kita nih. Gini-gini. Makanya gue paling benci union. Ya betul. Bicis kejadian sekarang. Kejadian. Makanya. Sekarang bukan union lagi. Satu Indonesia. Satu Indonesia ya. Buruh. Semuanya di sini. Gak ada buruh lagi. Makanya dia juga ngadu dombanya tuh. Secara ras juga. Kan dia sebenarnya. Dia sendiri Chinese ya. Orang Hong Kong. Iya. Terus. Dia bilangnya sih. Papanya dia orang bangka. Jadi. Papanya orang bangka? Katanya ya. Katanya orang bangka. Sekarang kita take everything she said. With a grain of salt. Oke. Ntar kalo dari Jepang. Papanya orang Osaka. Gitu. 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 Jadi dia. Dia tuh pake bilang. Iya. Bapanya dia orang bangka. Karena dia Chinese Indonesian. Jadi itu. Itu cara dia. Awal-awalnya. Relate ke kita semua. Gitu kan. Awal-awal tuh. Memang dia mencari. Kayak apa yang bisa dia relate ke kita. Terus. Waktu. Yang soal ras ini. Dia tuh mulai. Tiba-tiba. Dia singling out. Yang Chinese Indonesian. Gitu. Jadi. Bener-bener sama dia tuh. Sebenernya kita nggak dianggap orang Indonesia. Dia tuh menganggapnya tuh. Yang non Chinese. Yang orang Indonesia. walaupun bahkan rekan kita ada yang sebenernya dia orang India ya dianggapnya orang Indonesia karena dia lebih suka amannya orang itu it was to the point dimana orang-orang yang walaupun dia bukan Chinese tapi dia gak suka itu dia bilang itu orang Chinese termasuk Raditya banyak lah yang kayak gitu-gitu terjadi lah gue setiap kali dia ngomong itu gue gak peduli ya maksudnya kayak udah momen lo ngomong kayak gitu gue yang kayak ya men gue pengen kerja coy bisa gak stop aja tuh gitu loh kerja di bawah gue yayain aja gitu oh iya Mr.Cherry sorry I apologize ini for being this tapi kita berkali-kali tuh banyak sih yang ngelawan Cherry gitu awal-awal tuh ada lead yang bahkan tuh bilang ke Cherry itu senior sih senior yang bilang ke Cherry kayak gini lembur tanpa kompensasi tuh dia kan sebenernya melanggar undang-undang ketenagari kejaan gitu udah dikasih pasalnya malah abis itu ini orang di fitnah sama Cherry terus abis itu dikeluarin itu bener-bener langsung abis itu dibikin pokoknya tuh yang ngelawan dia di fitnah sama dia dikeluarin terus kebutuhan pada saat itu memang awal-awal banyak yang Chinese ya yang apa posisi senior gitu terus ujung-ujungnya dia bilang tuh yang Chinese-Indonesian tuh jahat-jahat gitu kalian tuh jangan percaya mereka tuh kayak lucik mereka kayak kotor atau segala macem itu tuh bener-bener aku sama yang Chinese yang lain tuh kita kena ujaran rasis parah banget sama dia selalu dia ngancem bakal ngulang 1998 dia bilang itu kayak itu orang sakit jiwa ya? kayaknya iya sih padahal tuh bahkan yang maksudnya yang non-Chinese aja tuh sebenernya ngerasa offended kan kayak gitu gak ada yang ngambil kata-kata dia secara serius jadi gak ada satupun karyawan di Brandoville tuh yang actually percaya kayak gitu gak ada kita semua udah tau aja ini bualan banget tapi ya makanya kenapa banyak yang sepikam kan kita satu kantor tau dia rasis iya cuma tuh ke orang-orang yang Chinese dia kan lama-lama tuh dia mulai kick out yang Chinese jadi bener-bener tinggal dikit doang kita tuh yang bener-bener diteror banget sama dia dan karena kita masing-masing udah punya pengalaman dihatus sama dia sehingga orang-orang berpisah sama kita dia selalu ngancem kayak gitu kita takut kita percaya gitu bener-bener tuh dibawah pressure dimana kalo misalnya kita gak dengerin dia nanti dia bakal manggil masa buat kayak mengulangin kerusuhan gitu karena manggil masa? karena dia kalo misalnya di depan yang Chinese nih ya sebenernya sih dia memang rasis ke semua orang sebenernya serius cuma tuh she's just an ass aja sih iya padan my language iya 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 dia tuh di depan yang Chinese ya itu tuh dia bilang dia tuh baik-baikin yang non-Chinese jadi apa tuh namanya dan dia memanipulasi kita sampai kita berpikir kalo dia tuh bisa emang dia bisa baikin yang non-Chinese gitu kan jadi kita tuh bener-bener di posisi yang kita takut banget sedangkan dia nuduh kita yang rasis karena support system kalian udah diambil juga kan jadi gitu tuh bener-bener sampai pada akhirnya kita lagi apa ya udah detik-detik terakhir perusahaan tuh mau ditutup sama apa kayak local partner itu tuh dia minta HR buat ngedata ini karyawannya siapa aja yang masih mau ikut sama dia terus ditandain siapa yang Chinese Indonesian buat apa tuh gak tau itu kayak makanya ini kejadian soalnya gue udah gak ada makanya lu keluar tau gua keluar tahun 2022 gua dipaksa resign oh dipaksa resign sempet berantem sama dia jadi waktu itu bukan konflik bukan berantem mungkin gak tau nya buat dia berantem tapi pada jadi statement jadi waktu itu kalo secara kronologis itu gua emang 2022 tuh udah mau resign karena gua ada family matters yang harus diurusin bisnis-bisnisnya segala macem jadi gua mau resign karena gua takutnya gak fokus udah gua resign habis itu dapet surat balik disuruh panggil buat ketemu terus ketemu sama si cherry dibilang ditawarin lu gak mau part time aja terus gua kayak oh ada opsi part time kalo ada opsi part time yaudah boleh deh buat nambah-nambahin lah nambah-nambahin sedikit uang jajar kan namanya struggling business awal-awal lumayan lah disitu oke lu tentukan aja jam kerja lu berapa berapa jam di part time sisanya lu ngurusin bisnis lu oke cool sounds fair fair banget oke gua kerja dari jam 9 sampai jam 12 ya sisanya gua ngurusin bisnis karena pada saat itu gua udah bukan di production gua itu dibantu untuk ngurusin sekolahnya mereka punya akademi akademi sekolah seni buat gambar game lah buat game design game art lebih ke game art disitu nah 3 jam gua urusin jadi gua bales email gua reaching out ke sekolah gua sosialisasi segala macem gitu habis itu jam 12 time udah gua out gua mengikuti lah apa yang udah disiniin nah semakin ke belakang tuh kayaknya kayaknya dia kurang ini ya kurang puas ya dengan dengan itu ya terus dia mulai banyak minta gua untuk kerja di luar ini sementara kan ya bisnis gua juga yang gua gak bisa tinggalin juga buat gitu-gitu ya jadi beberapa ada beberapa yang gua bilang gua akan kerjain besok ya karena sesuai kontrak gua bilang itu aja fair-fairan sama dia terus gak berapa lama HR tuh nelfon gua dibilang kita mau terminate aja ya sama lu ya karena lu gak gak bisa deliver ini yang gua bilang aja kita kan sesuai deal aja gua jam 9 sampe jam 12 ya gua kan kerjain segitu ada di luar itu ya gua kan lanjutin besok atau kalo kalo misalkan kayak urgent banget yang ini yaudah sebentar deh gua kerja nih 5 menit 10 menit sebenernya kalo lebih dari jam lu lu bayar mereka harusnya bayar iya atau bayar gua kayak gitu terus dia bilang yaudahlah tapi gua gak mau ambil pusing yaudah oke kalo menit-menit silahkan oke nanti kita kirim surat silahkan tanda tangan surat resign ya terus surat resign bukannya kalian stop ya jadi ya dipaksa resign dan itu cukup norm terjadi di studio kita kalo ada yang keluar itu bukan dipecat ya tapi dipaksa resign dia bilang ke orangnya kalo orang itu dipecat tapi sebenernya memang itu dipaksa resign dia bilang ke partner company kalo misalnya orang ini resign jadi gak ada peti sangun bahkan gak ada kayak gentleman agreement dibalik itu aja sih nah itu pun juga emang purely dia di resignnya biar gak gak dapet duit dan maksudnya tuh orang-orang yang diginiin sama dia tuh udah udah saking di attacknya sama dia kita udah saking capeknya kita iayain aja yang penting kita udah bisa lepas gua gak tau deh itu local partners tuh tau mengenai ininya apa soalnya apa maksudnya the way cherry lendang-lendangin orang itu gua gak tau apakah si local partners tuh setuju juga apakah di keep it in the dark gitu loh gua jadi gak tau sebenernya soalnya dia pernah share screenshot waktu gua dipaksa resign sama dia ya itu posisinya tuh sebenernya gaji gua udah lumayan gede makanya orang nanya ini kok mau sih kerja dengan gaji segitu gaji gua tuh pernah gede tapi sama dia gua di di jebak sama dia dibikin kayak kesalahan-kesalahan yang menurut dia tuh grounds for termination secara sepihak dia bilang ke gua kalo misalnya gua tuh udah di pecat tapi gua langsung diusir dari kantor saat itu juga dia suruh IT untuk remove fingerprint gua terus gua pada saat itu ya gua protes dong jadi gua protes di depan kantor gitu nah dia suruh gua buat nulis surat resign itu dia kirim gua screenshot percakapan dia sama pihak finance-nya pihak apa kayak partner company kalo misalnya gua resign jadi dia gak bilang apa-apa lagi cuma bilang aja kalo misalnya gua udah resign jadi di studio Brandoville ini kita tuh gak punya finance tim finance gak punya segala macam finance or legal tuh kita gak punya itu semua punyanya local partners dan itu gak di station di Brandoville itu ditaruh di kantornya local partners ya shareholders yang lain lah disitu jadi segala hal yang berhubungan dengan tadi pemecatan ada pesawat segala macam itu disana si siapa si local partner makanya begitu jadi kejadian nih dia tinggal bisa dengan enaknya tinggal nge-screenshot aja ke finance dia resign ya gitu padahal dipecat padahal the way dia bilang dipecat gitu kita dibatasin banget akses untuk komunikasi sama partner company bener-bener tuh jadi misalnya itu partner company ini Brandoville gitu kan terus ini ceri cuma ceri doang yang bisa kayak back and forth apa jadi penyambung lidah itu pun dia bakal bilang ke partner company ini gak ada masalah dia bilang ke kita kalau misalnya partner company itu tuh orangnya jahat-jahat kayak mereka tuh jangan percaya sama mereka apalagi kebetulan tuh partner company maaf ya staffnya tuh banyak yang Chinese Indonesian dia tuh ngehasut gitu bilang kan kita lagi dihasut abis-abisan nih yang Chinese apa Chinese Indonesian di kantor di adu domba terus dia bilang tuh tuh kan nih yang Chinese-Chinese tuh kayak buruk-buruk gitu ini local partner banyak yang Chinese-Chinese kan jangan percaya sama mereka selalu kayak gitu gila jadi local partner itu tuh bener-bener baru tau tahun ini ketika akhirnya ada beberapa karyawan yang udah gak kuat lagi ngeliat perlakuan dia ke aku perlakuan dia ke orang-orang lain akhirnya mereka juga baru tau ternyata ceri tuh sambungnya kayak gini mereka melakukan investigation Branderville akhirnya di ya kena likuidasi lu tau gak dari bulan Juli itu dia di likuidasi jadi sebenernya mereka tuh udah gak punya kuasa sama sekali udah kalo gak salah masih sempet jalan ya Agustus ya masih sempet jalan itu gua dapet infonya sebenernya dari istri gua disitu jadi bini gua kan juga kerja disitu dia di bagian animation disitu jadi segala macam info hal-hal itu tuh dikasih itu ke gua sempet ada beberapa waktu jauh sebelum Juli tuh kan siap kali pulang bini gua tuh cerita kan kayak kantor gini kantor gitu gua tanya lah hari ini ngapain hari ini lagi training ngerjain portfolio segala macam klien gimana klien lagi belum nih gini 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 gua udah bisa baca ini tuh udah ini gua sempet bilang ke bini gua kan kamu mending bukannya apa-apa ya amit-amit gua tapi siapin portfolio buat ke tempat lain kalo ada venture yang lebih baik kenapa bisa udah mulai di cari-cari aja dulu disini akhirnya gua bahwa istri gua itu ketemu ke agi asosiali game indonesia acara-acaranya game dev lokal gitu-gitu buat bridging connection aja in case something happen and indeed happen kebeneran kejadian jadi ya untung ada disana tapi waktu itu dia kasih tau ya itu ya ada masih di tahan-tahan gitu-gitu kan wah itu gua juga bingung sih inginnya sih itu bener-bener HR sama kayak admin team management dia basic itu team operation itu masih kucing-kucingan gitu loh karena pada saat itu juga jadi gua sejak tuan 2022 karena gua bener-bener udah diputus apa kayak support system jadi lu 2022 kenapa? cabutnya 2022 jadi 2022 tuh sebenernya gua minta resign tapi gak dibolehin karena katanya gua udah ngutang dia banyak invest ke gua ini tuh katanya training lah terus kayak kelas-kelas yang dia kasih itu gak ngutang dong bukan ngutang makanya dia aja itu dipaksa iya bukan ngutang kan emang iya cuma karena memang dia udah sempat kayak traktir apa macam kayak beliin kayak kado yang mahal gitu kan terus dia tuh kalo lagi love bombing tuh bener-bener love bombingnya parah banget sih bener-bener kayak dibikin kita ngerasa oh ini memang kita spesial kita dia tuh kayak mentor kita gitu jadi gua waktu itu posisinya lagi gua baru kena covid by the way pas lagi di kanada itu wah itu gua yang ngurusin coy iya itu kalo bukan kena radit yang bawa tes apa kayak tes kit tes kitnya antigen apa imian ya jadi waktu itu dia tuh disuruh kerja itu gak di tengah-tengah masih rawan agak covid gitu dia gak boleh pake masker eh iya jadi dia gak boleh pake masker sama seri karena dia bilang kalo misalnya pake masker tuh kita gak drama kita cari kita cari perhatian orang karena kita bikin orang ngerasa kita sakit akhirnya nih kayaknya gak cuman sakit jiwa doang menurut gua nih begu nih gua block emang sebenernya sih dia ngaku sendiri ya iya dia sering ngaku sendiri iya dia sering ngaku sendiri i'm not the smartest person well hey ya memang sekarang memang gua block ini awal dia bilang gini kayak gua tuh tipe orang ya kayak i have low iq but i have high eq and high eq people control high iq bukan high eq people gila aja itu orang iya tapi dia memang gak percaya covid serius oh dia gak percaya covid dia tuh cuma suruh kita untuk pake masker biar kita gak gak kena sanksi PPKM gitu iya tapi pernah di snacker pernah ke kantor dan itu salah satu kita salah satu kenapa tim manajemen juga kita takut sama dia karena kita ngeliat sendiri di snacker dateng ceri baik-baikin mereka terus mereka kayak yaudah fine lupa saja gitu itu itu waktu di kanada tuh jadinya kan dia satu kan ada kamar yang tim cowok sama yang cewek-cewek tuh nah itu cewek-cewek tuh kan langsung harus ketahuan kayak gitu dia awalnya bilang dia sama temen kita satu lagi di kanada tuh bilang keenak badan deh ini kok agak ini aku kurang fit gue tuh bawa tes covid test tuh tadinya tuh udah di packing tuh buat gue kalo misalnya temen apa-apa kan yaudah ada tiga nih masih ada tiga kan cewek-cewek udah di tesin segala macem dia sama satu lagi kena sama satunya untungnya nggak langsung dipindahin kamarnya nah itu ya makanya kayak udah tau lagi kayak rawan kayak gitu-gitu ya tapi si bosnya itu menginstruksikan hal yang kayak gitu dan dengan dengan apa reasoning kalo misalkan lu gak lakuin ya lu akan di diberikan yang yang terburuk posisinya juga lagi di negara orang di negara orang dan itu mahal banget kan jadi itu tuh salah satu yang bikin takut juga dia bilang gini sebenernya gue udah jelas-jelas obviously everyone could see I was sick to the point dimana tenggorokan sakit banget gue gak bisa ngomong terus abis itu juga udah kayak badan ngilu-ngilu bergadang pula iya tetep dipaksa untuk kerja kayak 24 jam juga terus sebenernya gue udah bilang ke cari ini jangan-jangan gue kena covid gitu dia ngelarang gue buat tes covid karena dia bilang kalo misalnya lu tesnya positif nanti lu bakal percaya kalo misalnya lu sakit gitu kayak i don't know it's very weird goblok kan memang dan itu juga gue rada gak enakan itu tanggung banget kita mau pindah dari vancouver ke montreal dia bilang maksudnya diancem pokoknya sebelum kita berangkat ke kanada pun dia udah sempet ngancen gue bakal bawa gue ke kanada tapi gue masih bayar tiket gue sendiri jadi waktu di tunggu 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 ini tukas kantor kan tukas kantor suruh bayar tiket sendiri diancem suruh bayar tiket sendiri ujung-ujungnya sih memang dibayarin kantor tapi gue jadi takut misalnya di vancouver gue tes sekarang terus positif itu jangan-jangan tuh gue masih bayar karantinanya di vancouver terus uang uang tiketnya ke montreal kan angus tuh sedangkan flight home kita itu di toronto jadi kita ketiga kota vancouver, montreal, sama toronto tapi udah tau gak sih itu kan bisa punya chance untuk meninggal loh karena kan belum ada vaksin kan 2022 udah 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 vaksin udah vaksin vaksin pertama ya udah vaksin ketiga sih udah udah vaksin ketiga tapi ya emang tetep chancesnya maksudnya di negara orang abis kena apa penyakit yang 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 sangat contagious yang baru itu kan juga udah 2022 kita vaksin juga masih baru ini kan iya iya itu padahal 3 tahun sama di jakarta tuh gak kena-kena gitu kan sampai ke negara orang itu jauh banget kena terus akhirnya pas lagi kita sampai ke montreal yang temen kita satu lagi tuh udah berat-beratnya gak kuat gitu ini radit sama temen kita langsung kayak ngepungin gue bilang krisa tes tes dia masuk dia tes gue tunggu lo juga tes tes tunggu bertiga kan tes gue liatin yang positif dia sama satu lagi titiknya dua wah ini iya gue langsung gue langsung bilang aja no easy way to say this ya kalian berdua positif gue bilang gitu itu kan juga pada saat itu dia sengaja gak biarin gue buat ketemu sama klien jadi selama di sejak di vancouver dia ngukum gue gak boleh ngomong sama manusia lain tanpa sih gini dan masalahnya tuh susahnya sama dia itu adalah dia kan modal ngotot ya kalo misalnya kita ketahuan bohong atau dia ngerasa kalo kita bohong karena jawaban kita gak yakin itu tuh ngamuknya tuh bener-bener hebat banget jadi kita tuh deconditioning sama dia untuk kita gak bisa bohong sama dia ngamuknya hysteris gitu dia iya karena dia juga punya cara buat ngecek gitu kan ini orang bohong atau engga jadi misalnya gue bilang gue gak ngomong sama orang lain tapi abis itu dia ngecek orang itu yang dia suspect ngomong sama gue terus di orang ini kan dia juga gak tau apa-apa dia bilang aja ya ini kayak krisya ngomong sama gue gitu kan abis itu balik gue lagi gue dihukum abis-abisan kalau buat urusan kerjaan iya jadi bener-bener ini udah kayak di luar anak profesionalitas tapi dia tuh bener-bener controlling kita jadi kita tuh dibikin untuk saling cepu satu sama lain kita juga takut dicepuin sama orang lain jadi bener-bener dikontrol dengan fear sama kayak big brother gitu sih ini studio game loh iya tapi udah jadi lebih kayak ini studio game loh lebih kayak sekte sesat sih beneran karena temen-temen kita juga dipaksa untuk convert jadi awal-awal tuh dia bilang oh dia Kristen gitu kan terus karena mereka besarnya di Kanada ya gue percaya aja karena Kanada memang diasporanya tuh komunitas gereja gitu ya erat kan awal-awal tuh masih fine-fine aja normal-normal aja cuma tuh dia bilang dia udah berdoa sama beberapa karyawan yang waktu itu ada yang muslim ada yang kongkucu terus dia bilang oh iya mereka tuh udah menerima Yesus gitu gimana? jadi jadi dia berdoa dia bilang dia berdoa dia ajak doa bareng dia ajak doa bareng dia ajak doa bareng dipaksa untuk terima Yesus terus dia bilang ke semua orang kalau itu orang udah terima Yesus ya nggak gitu juga sih konsepnya sebenarnya terus abis itu tuh beneran deh itu terus temen aku Ilenda itu kan dia Budis kan dia tuh dia punya kalung gimat yang dari keluarganya gitu dipaksa untuk dilepas terus disita terus dia kan dia nggak makan sapi ya dipaksa makan sapi sama Ceri terus ya itu dan kita tuh waktu kita masih tinggal di kantor kita tuh dibikinin jatuh sama dia jadi dari kita bangun terus jam segini bisa ngapain terus tidurnya kita jam berapa sampai kayak jam kita minum air putih aja tuh kayak diatur sama dia terus dia suruh kita tiap pagi itu kita masih berdoa iya 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 gua tuh seumur umur kayaknya kalau ikut rekrek doang ada jam doa gitu pagi iya 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 jadi kantor lho studio game lho studio game lho studio game lho serius banyak korbannya sih sebenernya terus apa tuh namanya itu waktu itu pernah ada satu sorry gua petong waktu di Kanada waktu kita abis makan malam sama mereka-mereka terus pada nongkrong di kamar yang cocok nih dateng tuh si Cherry sama Ken terus itu ngomongin ngalor ngidul tuh udah sampe jam 3 jam 4 itu besoknya tuh kita jam 6 udah harus banget buat ke kantor klien itu ujung-ujungnya apa ya intinya ya harus terima Tuhan gitu lu kalo misalkan ini gua tuh si Cherry tuh sampe kayak suka nangis-nangis sendiri kayak ini kalo gak sama gua ini nih Ken gak bisa nih gua tuh ditunjuk sama Tuhan gini-gini Tuhan tuh berbicara ke kita gini-gini kayak efek sabu ya kalo disampai ketangkep sih bawa ke BNM juga kali ya cek kali ya itu cerita yang dia selalu ulang ke kita adalah awalnya mereka ke Indonesia tahun 2017 itu tuh karena katanya tuh Tuhan memanggil dia katanya God called me saying that my people meet me terus itu diulang terus diulang terus jadi dia tuh iya ini 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 lucu banget tapi ini ada yang lebih lucu lagi oke gua dipaksa untuk masuk ke gereja abal-abal apa gereja apa itu gak tau ya jadi gereja abal-abal gua gak tau itu gereja apa suatu hari tuh dia lagi jalan di Central Park dia lagi di mall gitu katanya tuh ada orang-orang dari di Mainland yang buka gereja. Gerejanya tuh ada gereja Mandarin sama gereja bahasa Inggrisnya. Gue gak tau, gue kira tuh memang di CP kan emang ada gereja gitu kan pake yang kayak salah satu hall-nya gitu. Gue kira itu. Ternyata gak gereja itu di Neo Soho, di apartemennya, di unit salah satu studio unitnya. Nah pas gue diceritain, gue bilang, oh gerejanya di daerah Neo Soho, di apartemen, oh function hall kali. Masuk ke unit, unit apartemen. Gerejanya masih kecil, buitnya masih belum bisa beli gede. Betul, betul. Saat itu masih kecil, tapi sekarang udah gede. Udah gede sekarang? Serius. Nah ini pas lagi pada saat itu, 2021, itu gak cuma gue, itu April juga diajak. Adeknya Sydney. Jadi gue, adek gue, abis itu Jeremy juga diajak, dia buddhist. Abis itu kayak temen kita Alicia, terus kayak Charles. Charles padahal Kongwucu ya, terus disuruh untuk pergi ke gereja itu. Tapi kita tuh sebenarnya ngerasa ini gereja aneh banget. Karena kita tuh datang beberapa, kayak masih tiap minggu kan disuruh datang. Kita datang, kok kayaknya ayat yang diulangin tuh sama. Apa, ayat apa? Aku lupa kayak itu ayat apa, tapi yang kayak di Johannes yang katanya tuh ada hidup, maksudnya kayak hidup dalam dosa itu tuh, maksudnya itu sama dengan kematian gitu. Diulang terus, diulang terus, kayak sampai tiga tahun kemudian ya, password tiga tahun kemudian. Itu gerejanya udah lebih gede nih, kemarin sempet ada opening ceremony. Itu tuh bener-bener lead-lead sama key person dari Brandoville tuh semua disuruh untuk hadir ke opening ceremony itu. Aku dengerin lagi, ayatnya sama kotbahnya, itu sama persis. Tadi lu bilang dari China mainland, berarti orangnya ngomong pake Mandarin? Pake Mandarin, ada Pannerjima. Oh, oke. Tapi China mainland kan kompunis ya? Emang pada gereja? Katanya sih mereka denger-dengar sih. Tapi gua gak tau, karena ini kan gua cuma denger dari Catecari. Itu mereka dari China tuh diusir karena gak boleh bikin gereja. Akhirnya mereka ke Indonesia buat bikin gereja. Sebenernya dari awal gua udah mikir, Indonesia kayaknya udah gereja gitu. Iya. Biasanya Indonesia susah bikin gereja susah. Lu pernah kepikiran gak? Lu pernah kepikiran gak? Mereka ditendang dari sana karena apa? Apakah karena ini? Karena ada aneh ini, jadi mungkin mereka... Iya, tapi ngarahnya kesini jadi absurd sih. Makin absurd lebih tepatnya. Ini studio game loh. Ini studio game loh. Iya, terus sampai itu memang dia juga udah sempet tanda tangan kontrak juga sama Brandoville Academy. Ya kok gak salah? Apa nih siapa? Gua gak tau disitu. Apa gereja ini tanda tangan sama Brandoville? Iya. Yang akademinya? Yang sekolahnya? Gereja ini sekarang udah punya sekolah juga. Gua kan waktu di sekolahnya kan gua juga ngurusin tuh. Cuman kan sampai dulu dua-dua. Gua gak tau ada update apa-apa lagi disitu. Pokoknya sih waktu selama disana ya itu gempor-gemporan bener-bener sekolah yang baru gitu loh. Yang kayak wah ke SMA ini, SMA ini buat promoting ini ada gini-gini loh. Kita percaya produknya karena emang talented artis yang akan ngajarin. Udah sampai situ gua dipindahin ke task yang lain, gua cabut. Kemarin pas lagi blow up, banyak murid-muridnya juga ngabarin. Wah gua kena scam nih, gua bayar gini-gini buat akademi ini masa gua gak dapet apa-apa gitu-gitu segala macem. Jadi ya hasil kerja jeripayah gua yang disitu sama ada beberapa temen-temen tuh jadinya ilang aja gitu. Karena sekarang udah dicapnya Brandoville Academy juga sebagai sekolah scam. Soalnya gua juga sempet megang Brandoville Academy kan disuruh jadi pengajar juga. Itu tuh memang bener-bener disabotase banget sama dia. Jadi kita udah menetapkan kurikulum nih. Schedulenya tuh ini, ini, ini. Gak gampang loh bikin kurikulum dalam waktu dua bulan. Karena itu tuh basically tuh dia mau bikin, jadi kalo misalnya gua dulu kuliah di The One Academy kan. Itu tiga tahun. Tiga tahun aja sebenernya gak cukup buat beberapa orang. Karena kalo misalnya mau ngajarin skill gambar dari awal, itu tuh takes a long time. Dia mau cram everything into one year. Dan itu tuh kayak waktu itu Radit sih yang involve banget gua kayak desain kurikulum ini. Itu udah kita masih muter otak banget gimana caranya satu tahun itu bisa ngajar itu semua. Nah itu sebenernya gua ambil-ambil sedikit dari sekolah gua waktu di Singapur. Karena waktu itu program yang konsep art school gua yang di Singapur sekarang gak tutup sih. Itu dia emang programnya satu tahun. Jadi emang lu diajarin gambarnya intensif. Jadi bukan kayak kelas seminggu sekali ketemu. Senin sampe Jumat lu belajar. Satu minggu itu bukan di syarat lu ngerjain tugas. And then rinse and repeat waktu di Singapur kayak gitu. Nah gua oke, lu minta satu tahun. Kebetulan gua sekolah di sekolah seni yang emang setahun tuh bukan bisa gambar lah. Maksudnya lu bisa ngerti seluk beluknya konsep art ini. Oke gua bantu gua kebetulan di situ. Gua kasih tau gini 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 gitu. Alasanya kayak gini gini sama dia gak diterima. Enggak harusnya kayak gini gini gini. Kayak wah ini emang gak bisa coy. Ini gak bisa. Bisa muta aso kita ini. Karena itu The One Academy juga tiga tahun full time juga kan. Kira lima hari seminggu. Terus dia tuh maunya itu tuh dua kali seminggu. Terus pake lecturernya itu ya staff dari Brandofill Studios. Dan itu dia bilang ini kalo misalnya kalian ada jenuh kerjain project. Biar refreshnya itu biar gak burn out. Kalian ngajar. Tapi tuh bener-bener logistiknya itu gak make sense banget. Karena ada yang kita masih ngurusin submission. Atau bahkan dalam kasusnya gue. Tiap kali gue lagi di tengah-tengah ngajar. Ditelepon. Disuruh kayak meeting sama dia. Kan lagi ngajar ya? Lagi ngajar. Gaji lecturernya turun ya? Eh gua sih gak di gaji tambahan ya. Bahkan pada saat itu tuh gaji gua udah dipotong. Karena gua tuh dipaksa resign. Terus di rehire dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada gaji gua sebelumnya. Soalnya waktu itu pas lagi meeting Academy ini sama gua. Gua udah risk concernnya ke mereka. Ken Cherry ini kita sekolah. Kita mau ngajarin orang. Lu gak bisa bawa dari anak studio. Itu klien itu lebih penting. Hire orang baru. Tapi dia bilang gak bisa hire orang baru. Karena ntar kulturnya gak susah sama Brandovil. Gua bingung kan maksudnya gimana. Jadi maunya dia setelah dari Academy ini mereka lulus. Ini anak-anaknya tuh langsung kerja. Jadi ekosistem. Ya kalo lu pikir-pikir baik-baik ya kalo konteks teori sebenernya bagus. Ada ekosistem sendiri gitu kan. Tapi kan in reality lu gak punya manpower disana. Ya udah gua ngasih di situ. Udah pake aja yang studio. Ntar mereka ada gaji tambahan. Gak turun. Gak dikasih bahkan. Sebenernya tuh bukan untuk biar ekosistemnya jalan. Lebih supaya kultur sektenya ini jalan. Itu dia. Kembali lagi kita kesana memang. Dia beberapa kali sih sebenernya bilang. Bahkan yang gereja yang dia ajak gua itu. Dia sering ngata-ngatain tuh gereja di belakang. Terus di depan gua bilang. Gua mau bikin gereja sendiri yang lebih bagus. Itu emang sakit jiwa ini orang. Entah sakit jiwa atau emang efek sabu sih. Dia pernah bilang mau bikin hotel loh. Iya. Dia pernah bilang mau bikin hotel. Oh nanti tuh sebenernya ini gak cuman studio game doang. Kita mau bikin hotel juga. Oh lebih banyak lagi. Kita mau bikin team park. Team park iya. Kita mau bikin comic industri gini-gini. Dia tuh menggambarkan dirinya. Dirinya itu sama brand-new tuh kayak Walt Disney. Dan Disney lain segala macem. Aduh tahun ini tuh kerjaan gua ya. Gua dipaksa untuk bikin kayak bisnis proposal banyak banget. Dalam kayak sampe gua gak libur gitu loh. Bener-bener tuh kayak kerjaan gua sepanjang tahun ini. Kita mau bikin bisnis apa kayak team park. Kita mau bikin kayak feature film animation. Terus semuanya tuh kayak. Dia maksa gua yang bikin. Apa proposalnya. Tapi dia bilang ke orang lain tuh. Proposal gua yang bikin. Iya. Klasik banget sih itu. Klasik banget sih itu. Terus dia. Yang feature film animation ini. Dia mau ceritanya itu. Kisah hidupnya dia. Dari situ gua udah kayak. It up. Iya. Lu tau Brandoville kan juga buka di Hongkong ya. Iya. Ada. Jadi waktu itu sempet ada. Social medianya naik tuh Brandoville Hongkong tuh disitu. Gua bilang, oh buka branch nih. Itu gua udah cabut disitu. Terus waktu itu gua. Adek-adeknya Sydney tuh sama keluarganya tuh. Grelia di belakangnya Sydney tuh. Buat ngasih tau ke gua. Mengenai yang ada. Ada mistreatment dan. Casesnya dia yang. Berarti gua cerita ke keluarga dong. Sebenernya sih. Gua gak ceritapun ya. Orang-orang udah notice. Udah bisa keliatan. Kelihatan banget sebenernya. Very obvious. Dan kita tuh waktu itu temen-temen juga udah bilang juga. Cuma kayak. Ya tadi yang. Apa. Support system di Cut itu. Jadi ya. Dia. Pada saat itu memang. Lebih percaya sama. Si Cherry kan. Habis itu gua. Gua sama temen-temen. Disitu ini gimana nih. Gua bilang. Yaudah. Ini. Kita serahkan ke ranah keluarga. Awalnya gua pikir keluarga tuh ya. Emang kayak. Yaudah deh. Ini mungkin. Apa. Lagi. Harsh. Yes. It's a harsh field. Studio game gitu kan. Tapi mungkin keluarga udah. Ini. Ternyata. Gerilya adeknya. Ngamperin gua ngasih tau. Segala macem hal-hal itu tuh. Dilakukan. Disana. Mistreatment. Abuse segala macem. Jadi ya. Gua. Gua salah satu orang pertama. Yang dikasih tau. Ada indikasi-indikasi itu. Tapi. Gua. Bukan yang. Pertama. Tau. Kalau ada. Sampai ke physical segala. Sampai mental segala macem. Oke. Itu. Bener-bener. Sebenernya yang physical abuse. Itu tuh. Ya itu. Karena dia udah neken self-esteem gua abis-abisan. Gua bener-bener dibikin percaya kalau. Gua tuh bener-bener useless. Gua gak ada kontribusi ke kantor. Terus habis itu. Dia tuh selalu bilang katanya. Kamu tuh terlalu mahal untuk digaji segini. Harus itu bahkan kayak lu. Gak digaji gitu. Saking jeleknya kekerjaan lu. Dan. Gua tuh dibikin percaya. Kerjaan gua jelek. Itu tuh. Akhir-akhirnya tuh. Pas lagi gua di. Pas. Gua lagi ditekan abis-abisan ini. Dia tuh suruh. Dia mulai suruh gua buat. Memukul diri. Gitu. Ini kayaknya. I won't dive. Too much into it. Detailnya. Kalo bisa liat di kantor. Mungkin di sana. Itu udah cukup. Udah sangat lengkap semua di sana. Makanya pas. Udah ada kayak gitu. Ada Brandoville Hongkong. Gua langsung. Put it together. Gua kayak. Ini. Siti jangan sampai diculik. Bawa ke Hongkong. Gua takutnya kayak gitu. Makanya gua langsung bilang ke keluarga. Lu. Kalian tau gak Brandoville buka di Hongkong. Gua bilang ke keluarganya sih. Ini jangan sampai dia bawa ke Hongkong. Gua tuh takut. Gua tuh diculik coy. Dia memang. Memang dari awal udah grooming. Gua buat. Nanti dikirim ke Hongkong. Jadi. Gua memang sempet ke Hongkong. Pas. Kantor tuh udah tutup. Karena dia. Pada saat kantor ditutup. Gua tuh masih dibikin. Gak bisa percaya sama siapa-siapa. Gua tuh belum lama dong. Belum lama. Subscribe. Terus abis itu tuh. Gua tuh sebenarnya. Walaupun. Gua juga gak suka sama dia. Tapi. Gua dibikin bergantung sama dia. Karena dia. Abis itu. Abis udah siksa gua. Dibaikin gua bilang. Katanya tuh. Demi kesetamatan kamu. Biar orang lain gak nyerang kamu. Baru-baru dibikin kayak parnoan banget sama orang-orang. Sampai pas. Gua udah lepas pun. Gua kaget. Ternyata tuh kayak Radit sama ini bantuin gua. Ternyata temen-temen yang lain tuh sama ini bantuin gua. Jadi. Kayak gitu. Pas lagi di Hongkong. Itu gua dipaksa untuk. Bikinin bisnis proposal. Untuk company barunya. Terus. Dia minta gua buat kayak research kayak username. Segala macem. Buka akun. Itu. Logo bukan gua yang bikin by the way. Oke. Yang kayak toilet itu. Iya. Lay-lay studio. Lay-lay studio. Kayak toilet. Iya. Itu gua bikin proposal design logonya. Tapi. Karena gua cabut duluan. Sebelum. Mereka finalize desainnya. Jadi yang bikin bukan. Gue. Gua kan kasih liat tuh. Sketch-sketch. Logo design. Untuk studio nya. Yang lain-lainnya kan. Bikiran dia. Bagus-bagus semua. Men. Itu. Keren-keren banget. Ini. Oh iya. Ini ada yang segini-gini. Toilet. Cocok sih. Cocok sih. Cocok sih. Iya. Tapi sebelumnya itu pun. Pas lagi. Masih. Company masih jalan. Brandville Academy ada. Dia kan selalu mojokin kita yang Chinese nih. Belang katanya. Kamu tuh gak cocok kerja di Indonesia. Akhirnya kamu tuh gak cocok banget kerja sama orang Indonesia. Kamu tuh cocoknya tuh. Di Hongkong sama orang-orang China gitu. Kayak. Pace kerjanya lebih. Karena. Kalau misalnya di Asia Timur kan memang lebih dipecut. Dia. Basically tuh. Bikin gue beneran kayak. Kayak kerja Rodi gitu. Biar. Katanya. Oh. Pace kerja kamu tuh lebih cocok di sana. Gitu. Iya. Kan. Bener. Gue bilang juga apa. Gue takut diculik. Iya kan. Apa ya. Gue takut banget diculik. Dia dibawa ke Hongkong. Kita nih. Di belakang layar nih. Sebenernya gue sama keluarga tuh udah black ops banget. Untuk kayak. Kalau bisa. Bujuk deh. Bujuk ke Sydney-nya deh. Gak usah mikirin evidence apa gimana. Bujuk aja dulu segala macem. Soalnya. Emang. Sempet bersih tegang juga Sydney sama keluarga. Waktu itu. Sempet bersih tegang disitu. Yang emang. Dari hasutannya Cherry tadi. Sampai bahkan. Support system yang di cut itu sama Cherry tuh. Sampai ke keluarga. Iya. Dia tuh. Gak pernah pulang ke rumah ngekos kan waktu itu. Waktu itu dipaksa ngekos. Paksa ngekos. Tinggal di kantor. Dipaksa untuk pindah ke kosan yang lebih mahal. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Jadi. Gue disuruh untuk. Blokir keluarga gue sendiri. Sampai. Ini April adek gue. Ngira tuh. Gue udah mati. Wah. Iya. Gak bisa di kontek. Gak bisa di kontek. Iya. Akhirnya email. Mbak lu mesti email. Mbak lu mesti email. Satu-satunya cara buat kontek email. Dan itu pun. Gue baru. Sempet ketemu. Gara-gara HP gue itu. Mati. Jadi gue pake. HP tuh udah tua ya sebenernya. HP second bahkan. Terus. Dari. Oh itu. Bahkan ada lagi nih. Gue disuruh ke Jepang. Kayak satu bulan. Bayar sendiri. Oh iya. Apas lagi di Jepang. Itu kan musim dingin. Itu baterai tuh bener-bener kena. Jadi. Langsung. Mati nyala. Mati nyala terus. Ujung-ujungnya tuh. Di tengah-tengah tahun ya. Deket-deket mau. Anniversary kelima. Brandoville. HP gue mati. Dia bener-bener mati total. Jadi. Sedangkan. Gue gak punya uang untuk beli. Karena tadinya tuh. Gue mau beli HP baru. Pake uang THR. Finance udah kirim THR nya. Jadi sebenernya. Finance tuh. They did their due diligence. Maksudnya kayak. Apa ya. They did their responsibility. Selalu. Transfer tepat waktu. Sesuai SOP lah. Sesuai SOP. Ke rekening dulu kan. Ke rekening gue. Tapi dipalakin sama Cary. Dia bilang. Caranya? Dia bilang. Kamu tuh udah utang sama saya gitu kan. Kamu tuh udah. Harusnya tuh. Bahkan kamu yang bayar saya. Bukan saya yang bayar kamu. Karena tuh. Maksudnya dia tuh. Ngakunya tuh. Selama ini dia meeting berjam-jam itu tuh. Adalah education sama training. Karena sebenernya. Cuma ngalor ngidul tentang. Hidup dia. Tapi karena. Gue posisinya tuh udah. Setahunan. Gak dikasih tidur yang cukup. Diteror terus. Bener-bener tuh. Gak dikasih tidur cukup. Dengan cara. Gue baru aja sampai kosan. Kayak jam 2 malam. Jam 3 malam. Tiba-tiba tuh dia. Telfon. Tiba-tiba dia kayak ngechat. Bener-bener masih ngeladenin dia terus. Sampai jam 4 pagi pun kayak. Mesti. Apalagi tuh namanya. Ngerjaan-kerjaan dia. Jadi. Itu tuh. Gue udah gak. Gak pikir terlalu banyak. Gak bisa berpikir diri juga. Dia kurang tidur. Setelah pesteem gue juga udah hancur. Gue beneran ngerasa. Oh ya ini. Gue udah melakukan kesalahan nih. Gue masih bayar ke dia. Gitu. Terus. Akhirnya. Gue ketemu nih sama nyokap gue. Padahal gak sama sekalian gak ngasih tau. Gue tinggalnya dimana. Diem-diem kayak ketemuan. Karena. April punya HP yang. Jenisnya sama kayak gue. Itu di. Apa. Dituker dulu. Maksudnya. Gue pake dulu lah HP adenya. Terus. Apa tuh namanya. Sampai gue bisa. Afford buat. Betulin HP kan. Ganti baterai. Disitu aja tuh. Pas dia akhirnya tau. Kalo misalnya gue ketemu sama nyokap gue. Tanpa sijin dia. Itu ngamuk banget. Bener-bener kayak. Gue dihukum. Itu kapan kejadian? Itu 2023. Oke itu 2023. Ya. 2023 tuh udah kondisinya. Gue dipaksa untuk. Pindah kosan. Kosannya lebih mahal. Dia udah kayak. Apa. Paksa gue resign. Hire gue lagi. Dengan gaji yang bener-bener. Cuma pas. Untuk. Bayar uang kos. Cuma pas. Untuk. Bayar yang kayak tagihan. Tagihan yang wajib gitu. Kadang-kadang kayak. Gue mau jajan tuh. Bener-bener. Kayak mikir dua kali juga sih. Tapi kan. Di saat itu. Ya. You don't have any friends. You buy things from Shopee. Juga gitu. Tapi itu juga. Itu. 2023 tuh cukup berat. Karena. Di saat itu. Setelah efek satu tahun. Gue gak dikasih tidur. Berat badan gue juga naik. Kayak. Naiknya tuh kayak sampai 10 kilo. Gitu. Itu langsung mulai. Verbal abuse nya dia. Fat shaming. Segala macem. Itu. Jadi. Udah secara skill. Aku udah gak pede. Hmm. Secara fisik juga dibikin gak pede. Iya. Hmm. Gila ya. Waktu di Jepang juga ini kan. Dibawa sama. Cari sama Ken tuh. Sebagai salah satu kayak apresiasi nya itu. Ke Kojima Production. Kantornya Hideo Kojima. Oh oke. Metal Gear Solid. Dia tuh Metal Gear Solid fan. Dia tuh fans beratnya Hideo Kojima. Shout out. Ketemu Hideo Kojima ya. Ketemu Hideo Kojima ya tapi. Engga. Kebetulan lagi gak ada dia. Oh. Tapi. Kita tuh jadi kayak tamu pertama. Sejak. Kantornya Sosherinov. Jadi tuh udah bener-bener. Lu foto sama Lu dance nya itu kan. Iya. Itu. Sebenernya. I was shaking. You know. Like my knees one week. Iya. Makanya itu sampai kayak gitu. Dia. Nih kan lu udah gue bawa ke. Kantor yang. Studio game yang lu suka nih. Kurang baik. Apalagi gua sama lu. Gitu. Terus juga diajak ke. Sanrio Pure Land itu kayak. Dibilangnya sih Hello Kitty Land gitu. Kayak sempet lah dikasih kayak. Bawa seneng-seneng gitu. Cuma sisanya tuh gue disuruh untuk bawain. Kopernya dia. Jadi. Kopernya gue sendiri tuh kayak. Kopernya gede banget. Kopernya dia juga kopernya gede banget. Kopernya kain. Terus masih ada lagi barang-barang yang masih gue bawa. Terus ada barang-barang carry on gue juga gitu kan. Kita tuh di Jepang. Empat kota. Jadi dari Tokyo. Pindah ke hotel lagi kayak di deket Yokohama. Abis itu dipindah lagi ke Kobe. Pindah ke Kyoto. Terus pindah ke Osaka. Dari situ tuh gue mesti. Pindah-pindah kota. Sambil bawa barang-barangnya gue. Sambil barang-barang dia kan. Itu. Beberapa kali. Pas lagi gue turun tangga. Buat. Apa. Turun eskalator. Itu. Gue sampe jatoh. Karena itu. Koper kain oleng. Saking beratnya kan. Terus sampe. Di posisi dimana gue bener-bener jatoh total. Mesti nunggu sampe. Eskalatornya tuh turun ke bawah. Biar gue bisa kayak. Giniin kan. Untungnya tuh orang-orang yang sana ya baik gitu. Itu nolongin. Gila. Nah. 2023 kan lu akhirnya ketemu. Nyokap ya. Tapi dia marah kan disitu. Kan 2024. Agustus akhirnya kan. Rendokilnya tutup nih. Tutup. Lu mulai. Agustus ya. Mulai nulis. Di Canva itu. Kapan? Itu setelah. Ya setelah lepas. Jadi gue bener-bener full. Baru lepas banget sama dia tuh. 21 Agustus. Itu jam 2 pagi. Belum lama banget ya. Belum lama banget. Makanya bener-bener. Itu. Gue tuh. Gue pun baru. Akhirnya memberanikan diri. Untuk kayak cabut. Karena. Gue udah bener-bener yakin. Cherry udah gak punya siapa-siapa lagi. Karena. Sepanjang kayak. Masa-masa penutupan kantor pun. Cherry tuh sebenernya. Gak tau ya. Antara dia halu. Atau memang mau manipulasi gue. Untuk bikin gue berpikir. Kalo. Karyawan-karyawan Brandoville tuh. Lagi plotting. Buat. Pura-pura ke. Local partner. Buat sebenernya. Menangka tuh. Diam-diam dukung Cherry. Lalu. Lalu. Ya. Dia kan udah diputus sebenernya. Dili juga si Juli kan. Gue tuh. Sampai dibikin. Sempet dibikin. Berantem sama. Partner. Company-nya. Dan juga kayak HR. Dari Brandoville. Pas lagi suruh tanda tangan pesangon. Jadi. Partner company tuh. Ya kasihan kan. Kita. Working condition udah kayak gini. Itu. Kita. Statusnya tuh di PHK. Biar kita at least. Punya pegangan. Biar pesangon. Bahkan tuh mereka sebenernya. Shock. Jadi. Karena status gue tuh. udah beberapa kali resign. Gue resign sendiri sama. Dipaksa resign sama Cherry kan. Itu tuh. Mereka sampe kaget. Selama ini tuh. Ternyata. Gue digaji tuh. Cuma. Satu setengah juta. Dan ini pun sebenernya. Mereka cuma taunya. Dari. Excel nya gitu kan. Jadi. Mereka udah rekap gitu. Pesangonnya berapa aja. Sedangkan tahun ini tuh. Sebenernya. Dia tuh bilang ke gue. Memang. Status gue intern. Intern tuh allowance nya. Satu setengah. Mereka. Mereka. Tapi dia kayaknya bilang ke finance. Kalau gaji gue tuh. Lapan setengah. Lapan setengah. Oke. Karena memang. Jadi tuh. Awalnya tuh. 2023. Oktober tuh. Gue memang dipaksa resign. Karena katanya gue melakukan kesalahan. Yang sebenernya gue juga gak ngerti. Ini gimana ceritanya bisa terjadi. Jadi. Posisinya. Pas gue resign. Karena. Gaji gue waktu itu pas-pasan. Gue punya utang kartu kredit 6 juta. Di saat itu kan. Gue udah burn out banget. Gue mau disuruh cari kerja pun. Kayak cara gue bounce back. Itu. Gue juga butuh uang juga kan. Buat bayar Adobe license. Buat apa namanya. Kayak apply kerja gitu. Belum ada tenaga. Gue juga terpaksa buat. Ngutang ke nyokap gue. Buat bayarin utang kartu kredit. Sedangkan. Dari sejak gue. Masuk kerja tahun 2019. Gue tuh gak pernah minta uang ke nyokap gue. Paling tuh kayak gue minta. Narik tabungan gue. Karena gue diminta untuk nalangin. Biaya-biayanya ceri. Terus nanti dirimbers. Nah itu. Apa namanya. Pas lagi. Pas lagi ke Jepang itu kan. Pake uang gue semua tuh. Tabungan gue udah gak ada. Jadi gue bener-bener. Begitu akhirnya gue lepas pun. Gue udah dibikin miskin. Sampai gak punya utang. Eh gak punya utang. Gue udah kayak. Apa ya. Mau ketemu temen aja tuh malu. Dan. Itu padahal April tuh udah. Sampai ngajakin gue. Buat kayak. Ini Ce itu kita kesini kesini gitu kan. Biar kayak gue lebih healing. Berat badan gue juga sempet kayak turun drastis banget. Sejak. Kayak pulang. Karena akhirnya gue bisa tidur. Dan makan yang sehat. Nah di Brandoville tuh kayak dia selalu. Traktir kita kayak bubble tea. Yang kayak. Kalori tinggi tinggi. Iya. Terus. Abis itu. Pas lagi. Desember. Dia baru balik dari Kanada nih. Sama kayak tim yang lain. Dia nawarin gue buat kerjaan. Ehm. Maksudnya kerja lagi di Brandoville. Dia bilang tuh nanti gajinya tuh bakal tinggi. Katanya by the end of internship gue. Itu gue bakal digaji 25 juta. Jadi itu dia bilang tuh. Dia tuh masih tetep kayak manipulasi gitu. Karena gue udah dibikin. Gue gak boleh temenan sama siapapun di kantor. Dia bilang. Ini tuh di kantor tuh semuanya tuh pingin nyerang kamu. Memang kayak kamu. Apa mereka tuh sengaja ngejegal kamu. Karena kamu tuh dekat sama saya gitu. Jadi itu dibikin. Kayak. Apalagi kondisinya tuh. Gue mau cari kerja di tempat lain. Tenaganya belum ada. Ini udah ditawarin spot yang nanti. Jadi dijamin nanti bakal ada gaji kan. Tapi dia bilang. Gue mesti intern dulu. Mulai dari awal. Biar orang-orang tuh gak benci sama gue lagi. Karena. 2022 kan udah punya pengalaman diserang gitu lah. Terus abis itu tuh. Yaudah gue okein. Itu pun. Radit sama April tuh udah kayak. Khawatir banget pas denger itu. Terus. Dia tuh. Bilangnya. Gue cuma satu setengah. Tapi kadang-kadang bulan-bulan tertentu. Dia lagi bener-bener gak suka banget sama gue. Lagi marah banget sama performa gue. Dia bilang. Ini bulan ini. Kamu gak boleh sentuh gaji kamu. Jadi gajinya tuh memang dikirim sama finance. Ke rekening gue. Tapi. Gue tuh cuma boleh ngambil. Satu setengah. Sisanya itu tuh. Gue tarik ke. Apa. Rupiah. Terus ditukar ke Hongkong dollar. Eh. Kasih ke dia. Atau. Dia minta gue buat tarik sebagiannya itu. Jadi waktu itu pernah. Jatah gue cuma. Dapet dua setengah. 16 jutanya itu. Disuruh transfer ke Jeremy. Hmm. Terus. Dari situ tuh. Dia juga minta beliin. Macem-macem lah. Kayak waktu itu dia minta dibeliin wig. Sebenernya wignya kalau misalnya beli di Shopee cuma 150 ribu. Wig? Buat apa? Wig rambut. Bentar itu. Ini agak panjang ceritanya. Ya. Tapi dia minta gue beliin dua wig. Di Amazon. Itu tuh harganya satu setengah juta. Belum termasuk biaya masuk. Dan dia minta gue tuh selalu beliin di online shop yang luar negeri. Jadi tuh bener-bener udah kayak gue bayarin ini. Gue mesti bayarin biaya masuknya juga. Terus abis itu tuh kayak. Gue mesti bayarnya tuh pakai kartu kredit. Jadi tuh ada kayak biaya tambahan lagi. Karena over limit kan. Terus. Itu tuh bener-bener. Berbulan-bulan tuh kayak. Dia tuh minta gue beliin ini itu. Sepatunya lah. Bajunya. Itu tuh. Baju yang. I.I.M.L.M. Yang. Dibas orang. I.I.M.L.M. Iya. Aduh bener lagi lu. Itu pakai duit gue. Pas ngomong kayak gitu. Gue liat-liat lagi. Mukanya iya lagi. Itu yang dia cosplay ke Moceng itu. Tunggu bentar. Konteks dulu ya. Kalo yang gak tau I.I.I. itu apa. I.I.I. itu biasanya tuh. Itu istilah untuk tante-tante setengah tua. Kalo I.I.M.L.M. berarti ya tante-tante yang join MLM. Ya lu bayangin sendiri lah kayak gimana lah. Kalo lu cuma gak. Ya. Kemarin kan. Biasa beroperasi di sekitar Nielso dan Cepet. Kemarin kan Adia itu langsung kayak viral kan. Yang bajunya itu tuh. Yang kayak atasannya denim. Terus kayak bawahannya juga denim. Tapi bling-bling sama kayak ada bulu ijo itu. Itu. Ya yang foto itu ya. Itu by the way. Itu. Dua piece itu. Totalnya tuh 13 juta. 13 juta? 13 juta. Astaga. 13 juta lebih gitu. Karena itu dari. Jelek ya. Selera fashion dia buruk sekali. Tau. Ya itu. Itu dari. Store itu dari UK gitu. Jadi itu dari. Pound Sterling di convert. Jadi. Mahal dong kalo dari Pound Sterling nih. Mahal. Jadi 13 juta kan. Terus. Itu pake duit gue. Ya ampun. Lu disuruh belanjain dia juga. Iya. Astaga. Terus. Ya itu. Jadi. Dia minta gue buat biayain hidup gue. Tapi. Hidupnya dia. Tapi dia tuh bilang kalo misalnya. Itu tuh gue lagi bayar utang. Atau kalo ga bayar utang. Dia bilang katanya. Investasi. Nanti dia mau bikin company baru. Di marketing. Gue tuh apa ya. Kayak. Karena. Bener-bener. Main drive gue buat kerja ya. Gue merasa. Ya gimana ya. Gue mesti membalas utang budi ke. Keluarga gue juga kan. Nyokap gue tuh. Single parent ya. Udah mahal-mahal sekolahin gue. Di sekolah yang bagus. Di Jakarta. Abis itu. Dia yang kekeh bilang. Gue suruh kuliah di Malaysia. Untuk kayak. Jangan. Give up cita-cita gue buat. Apa. Pursue art. Karena tadinya tuh. Waktu lulus SMA. Gue udah bilang ke nyokap gue. Ini. Kenalan gue. Nawarin gue buat. Magang tuh. Di studio komiknya dia. Apa tuh namanya. Gue langsung magang aja. Biarin. Adik-adik gue. Karena mereka ngambil jurusan IPA. Kayaknya tuh. Mendingan. Uangnya tuh buat mereka kuliah. Ya. Tapi abis itu tuh. Nyokap gue kekeh bilang. Enggak. Kamu. Ke Malaysia. Terus abis itu. Sedangkan. Biaya kuliah di Malaysia. Satu tahunnya itu tuh. Sama dengan empat tahun di TB. Oke. Ya. Jadi kan. Memang. Gue pingin. Cepet-cepet. Apa ya. Gue pingin cepet-cepet lulus. Pingin cepet-cepet. Bisa dapet duit. Biar gue bisa bantu. Ngurangin beban keluarga gue juga. Lagi adik gue juga. Dulu-duanya kan. Itu. Belum punya kerjaan ya. Waktu. All of this happen. Mereka bener-bener baru aja. Dapet kerjaan sekarang. Jadi kayak gue udah. Seneng lah. Bersyukur. Jadi gue ngerasa. Ya ini. Mau gak mau. Karena gue anak. Pertama. Dan satu-satunya anak. Yang waktu itu ada kerjaan. Gue mesti ngejar ini. Gaji gue nanti bakal. Bisa. Relief. Beban. Keluarga gitu. Oke. Ya. Ada piece-nya gak ya. Sorry ini. Gak apa-apa. It's okay. Terus. Eh. Tapi gue ngeliat sebenernya ya. Kan gue. Kalau IG lu ya. Sebenernya gambar lu bagus loh. Bagus banget nih. Bagus lah. Yang Tom Cruise. Top Gun. Top Gun ya. Bagus tuh gambarnya. Ya. Gimana ya. Artist itu kan. Karena art itu sedia aktif ya. Kita tuh. Artist itu gampang minder sebenernya. Kayak dibilang ini gambarnya bagus. Sebenernya kita masih ngeliat ini. Flownya. Apa gitu kan. Yang bisa kita. Ya kan prosesnya kan dia yang bikin. Iya. Orang bilang. Ini kan. Tapi kayak. Aduh. Tapi gue juga sering ngalamin. Kita sama-sama kreatif. Tapi kan mungkin lu digambar. Gue mungkin lebih di. Ini ya. Di content kayak gini kan. Karena gue suka ngalamin kayak gitu. Tapi. Pada intinya. Gue suka sama gambarku sih. Gambar-gambar bagus. Iya. Apa ya. Kayak. Masih agak susah sih. Kayak nerima orang. Kasih. Feedback bagus. Selama ini udah. Selama ini selalu mendapatkan feedback yang. Seperti itu. Tapi maksudnya. In general. Artis tuh memang gitu. Kita diminta untuk. Pasang harga commission aja. Kita masih minder kan. Kita gak tega untuk. Pasang harga mahal. Padahal. Effort buat kita. Ngerjain artwork itu. Cukup besar. Dan. Biaya pendidikan untuk. Art itu juga. Gak murah gitu. Iya. Iya. Tapi harusnya lu bisa sih. Sekarang lu udah ada kerja belum? Iya. Kalau Radit kan. Udah buka. Ini kan. Iya. Ada beberapa bisnis juga. Di sana. Waktu itu. Waktu dia lagi. Ada. Akhirnya kamut. Ke kita. Di Whatsapp. Gue tuh. Ini sebenernya ada cerita lucu sih. Iya. Gue ceritanya sedikit ya. Di sini. Jadi. Sedua minggu sebelum dia. Bebas. Itu dia. Video call sama gua. Oke. Video call sama gua. Bila mau catch up. Segala macem. Oh iya oke lah. Seneng dong. Maksudnya dia mau catch up. Gue pikir cuma berdua nih. Ternyata ada satu lagi. Yang ikut. Yang namanya Jeremy. Yang ada di Canva itu juga. Nah. Bertiga tuh muncul. Terus dia. Disitu menceritakan. Betapa dia. Dia tuh lagi. Membela. Nanda kutip. Si Cherry. Mengenai. Kejadian dia dengan. Local partners lah. Dengan pihak local partners. Oh. Cherry tuh disolimi. Segala macem. Gitu 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 gitu. Panjang lebar cerita. Ujung-ujungnya adalah. Dia nanya. Apakah gua ada kenalan lawyer. Yang bisa buat bantuin Cherry. Misalkan dituntut. Atau di. Casing. Kasusin sama. Local partner. Oke. Gitu. Terus gua kayak. Oh. Sorry gak ada. Temen-temen gua yang lawyer. Lagi ngerjain. Project yang. Lebih gede. Gitu. Gitu. Ya. Maksudnya. Ya. Case nya dia gak penting lah. Si Cherry mau. Kayak gitu kan. Dua minggu belian ya. Whatsapp gua. Terus gua pikir kayak. Wah. Ini apa ya. Jangan-jangan. Ini si Cherry mau. Apa nih. Gitu kan. Gua kontak nyokapnya. Ternyata emang benar. Udah bebas banget. Nah. Itu. Pas mereka lagi. Ngumpul sama para korban. Lagi ngumpulin evidence segala macem. Itu di. Di. Tempat gua. Ini ya. Di. Cafe gua. Di restoran gua. Di Torika Izoku. Disitu. Jadi disana. Kumpul. Kita make sure. Udah disini. Aman. Lo gak akan kenapa-napa. Sampai malem. Kita kan buka dari. Sore apa ya. Dinihari kan. Udah. Lo sampai selesai. Udah kekumpul semua itu. Bikin. Gak macem. Akhirnya baru yang lain. Itu juga berani speaker. Pas dateng ke situ. Disana. Sebenernya pas lagi. Abis lepas ya. Karena mereka sendiri. Lagi itu juga. Kucing-kucingan nama gua kan. Yang XXDV. Takutnya tuh kayak. Gua ngeliatin postingan mereka di sosmed. Abis itu gua kini report ke Ceria. Ke segala macem. Masih dibikin takut sama dia kan. Dan gua sendiri juga masih takut sama Ceria gitu. Makanya gua. Disuruh. Pergi. Sama dia ke. Bangkok sama Hongkong. Ya gua ikut-ikut aja. Terus. Pada saat itu tuh. Mereka belum berani. Belak-belakan. Untuk speak out. Jadi. Mereka tuh. Baru. Agak kayak. Apa ya. Baru kayak shading gitu. Di. Instagram. Apa. Apa tuh namanya. Belum berani kayak. Terang-terangan. Masih spill tipis-tipis. Yang tau-tau aja gitu. Terus. Abis itu. Akhirnya pas gua udah. Bener-bener lepas nih. Dari. Jadi. Itu tuh. Bahkan. Nggak langsung. Karena pas gitu. Gua lepas tanggal 21. Gua udah saking. Saking. Physically. Emotionally drained. Dari. Kayak 2 tahun. Nggak dibolehin tidur. Sama kayak. All the emotional and physical torture gitu. Gua tuh kayak seminggu tuh sebenernya. Gua tidur seharian. Itu oke lah. Lu. Balas ini lah. Balas tidur lu lah. Tang tidur lu sebenernya. Itu gua juga tadinya. Udah mau legowo gitu. Udah kayak gua ngerelain. Yaudah lah ini. Gua udah bisa bebas dari cari. Yang penting tuh kayak. Gua balikin barang-barang yang. Memang dia titipin ke gua. Tapi dia fitnah ke orang lain. Pas gua lepas. Katanya gua curi. Padahal nggak. Itu dititipin. Gua juga sebenernya cuma. Itikat baik. Mau. Dia nggak macem-macemin keluarga gua lagi. Gua cuma mau nagih dia tuh. 11,6 juta. Yang. Dia janji mau dirimbers. Gitu. Oke. Tapi ternyata. Enggak. Itu keluarga. Panjang sih ceritanya. Keluarga gua yang ngurusin kayak. Itunya. Terus. Dia bahkan nggak mau bayar. Jadi akhirnya. Dari situ. Adek gua yang cowok. Namanya Salomo. Yang bilang katanya e-commerce. Terkenal di ITB. Shout out. Iya. Shout out Salomo. Dia tuh ternyata selama ini. Memantau gerak-gering gua secara online. Sebenernya tuh gua udah sempet blog adek-ade gua. Di social media. Tapi ini tuh kayak ceritanya tuh wild banget. Jadi HP yang gua mention. HPnya April yang gua pake. Oke. Itu tuh. Gua nggak tau. Miraculously ya. Gua lagi. Lagi di toilet nih. Dia jatoh. Hmm. Layarnya tuh. Langsung bermasalah. Padahal tuh kayak. Sebelumnya ini HP. Kan gua pake itu buat HP cadangan. Hmm. Karena HP gua yang asli tuh. Baterainya mati. Tapi itu. Padahal HP gua sendiri berkali-kali. Gak sengaja jatoh tuh gak kenapa-napa. HPnya dia entah kenapa pas gua pegang. Itu dia. Layarnya tuh rusak. Dan rusaknya tuh. Gua nggak bisa pake lagi nih HP. Karena. Blinding banget kan. Akhirnya. Eee. Gua tuker lagi nih. HPnya. Jadi masih. Apple ID gua masih login tuh yang disitu. Terus gua taruh dulu. Karena gua ngerasa nggak enak. Gua udah ngerusakin HPnya. HPnya April. Eee. Gua rencananya tuh mau. Kayak cari duit dulu. Buat. Betulin. Pelidinya. Sambil. Gua pindahin lagi ke HP gua yang sekarang. Yang HP gua yang asli. Terus. Kalau mau pulang-pulang. Dia punya HP. Dia pake HP tuh kayak HP Xperia yang super tua gitu. Udah bener-bener kayak. Xperia. Xperia ya. Wow. Iya. Terus. Terus abis itu dia bilang. Oh. Ini aku butuh. Butuh HP gitu kan. Terus April bilang. Yaudah pake HPnya dia aja. Nah HPnya tuh. Bener-bener data-datanya tuh. Masih pake. Data-data gua juga tuh kan. Iya. Terus. Karena. Gua belum sempet. Dia buru-buru balik ke Bandung. Dia nanya. Ce ini. Eee. Passwordnya apa. Terus. Yaudah gua kasihkan password HP gua. Nah dari situ. Dia terdata tuh mulai ekspor chat-chat. Apa tuh namanya WhatsApp. Buat kayak ngeliat. Ini. Kayak Ceri tuh ngomong apa aja. Gitu. Terus. Bahkan dia mantau dari. Safari. Masih ke login. Itu dia. Mantau. Safari gua tuh kayak buka apa aja. Dia bisa liat di WhatsApp. Gua lagi ngeliat apa. Gitu. Terus abis itu tuh dari situ. Dia mulai. Gathering evidence. Eee. Terus pas lagi gua. Akhirnya kayak pas gua bebas dari Ceri. Eee. Dia pulang ke rumah. Dia diem-diem buka. HP gua buat ekspor chatnya. Langsung dia diproses sama dia. Pake data processing gitu. Eee. Langsung. Eee. Dia tiba-tiba bangunin gua. Bilang. Ci. Aku udah. Kumpulin ini. Bukti-bukti. Chat-chatnya Ceri. Kita mau. Bawa ke hukum. Dari situ kayak. Gua udah tadinya udah bener-bener pasrah banget. Udah bukan urusan gua lagi. Gua pengen. Lepas dan hidup. Memulai hidup baru. Eee. Akhirnya punya harapan. Karena ternyata keluarga gua. Temen-temen gua sama ini tuh udah. Siap mau dukung. Sudah jagain gua sama ini. Jadi. Eee. Ya itu akhirnya. Gua berani untuk. speak up juga gitu. Gua mulai. Eee. Sama. Sama Salomo. Kita kayak gumbu kumpulin. Kayak kita screenshot-screenshotin. Kita kumpulin. Ya Google Drive. Terus. Abis itu gua udah mulai. Nulisin. Kronologinya apa aja. Karena agak susah. Kita. Ceritanya tuh kayak. Satu jam tuh kurang gitu kan. Gua ketikin di kanva. Eee. Biar orang lain tuh. Bacanya. Gua ga perlu ngurang lagi. Gua mulai reach out tuh. Ex-ex. Brandville yang lain. Mereka tuh sampe kayak ga percaya. Ini. Ini bukan tipu-tipu kan. Sama kayak gua kan. Makanya gua usang telepon nyokapnya. Terus abis itu kayak. Bukan tipu-tipu kan. Terus abis itu gua bilang. Enggak. Serius. Ini. Langsung gua cerita. Gua juga kirim ke beberapa orang. Yang link kantanya ini. Sama. Google Drive nya gitu kan. Terus. Termasuk salah satunya tuh. Ex-manager kita yang. Banyak banget membantu. Karena. Ya beliau juga. Eee. Beliau yang penghilangan baiknya. Oh iya. Kertanya teman istri lu ya. Iya. Eee. Ada beberapa. Ada beberapa. Karyawan. Yang ada. Kejadian seperti itu. Eee. Gak bisa cerita detail sih mana itu. Tapi intinya ada. Ada. Eee. Kedukaan lah. Yang terjadi akibat. Overwork. Yang diberikan oleh Cary. Eee. Kepada mereka. Eee. Gitu ya. Jadi ya. Mungkin itu. Lebih ke ranahnya mereka. Tapi kita disini juga. Tahu kasus itu. Jadi makanya kita juga mau bawa. Eee. Eee. Ini. Karena. Meskipun. Sydney korban. Eee. Yang ada di Canva itu. Yang lain juga banyak. Kejadian-kejadian lain yang harus di. Speak up. Nah ini juga. Di industri. Kita. Gak harus ada kayak gini. Dari awal. Gak boleh ada kayak gini. Sebenernya di semua industri sih. Gak boleh. Namanya tuh. Abisif employer tuh kayak begitu. Ya. Tapi tuh sebenernya yang sedihnya di. Industri kreatif. Hal-hal yang kayak overwork. Eee. Kondisi kerja yang kurang. Eee. Baik gitu tuh. Dinormalize banget. Dinjabanin aja gitu. Bahkan di luar. Di luar game industry. Karena game industry sendiri kan. Branderville sempet kena expose. Tahun 2021 tuh. Tentang. Crunch culture. Di Asia Tenggara tuh. Ternyata. Sadis gitu. Tapi. Di. Bahkan di luar. Game. Kayak di luar animasi juga. Sampai yang kayak. Ahensi. Kayak. Kenalan-kenalan gue yang graphic designer juga. Itu. Komikus juga. Animator kan. Kemarin juga ada yang kasusnya. Studio mapa itu. Itu tuh. Ini tuh sesuatu yang. Udah. Apa ya. Sadly it's normalized. Orang-orang tuh. Biasanya kayak kerja sampe sakit tipe. Sampai kayak GERD kambuh. Hmm. Banyak yang kayak. Meninggalkan lah GERD juga kan. Kayak. Kasusnya. Temen. Temen gue bahkan di Malaysia. Kerja di ANC. Dia baru aja. Apa. Baru aja bolak-balik rumah sakit nih. Gara-gara lambungnya dia kena. Tapi. Kita gak bisa speak up gitu. Kita. Apa. Kita. Kita speak up pun. Bilang kalau misalnya ini tuh. It's not normal. Itu orang lain pada bilang. Ah. Studio lain juga kayak gitu. Studio lain bahkan lebih parah. Hmm. Itu caranya cari juga. Nakut-nakutin kita. Kenapa kita gak bisa lepas dari Branderville. Karena. Ya. Kita tahu realita di luar sana. Itu juga. Ya. Ada kasus-kasus rupa. Cuma mungkin gak se ekstrim di Branderville. Hmm. Ya. Ya. Ya sebenarnya sekarang kalau memang. Yang takut atau gak punya power. Ya. Salah satu cara ya menurut gue ya. Ya speak out. Karena kalau. Kita sendiri powernya gak ada. Atau powernya kurang ya. Power rame-rame. Iya. Sebenarnya kan akhirnya ini jadi. Ke blow up. Banget kan ya. Karena ini kan. Banyak orang notice. Dan akhirnya kan. Ya. Gue suka bilang. This is the people power. Iya. Jadi. Power dari banyak orang ya. Akhirnya nge-push ini supaya. Harus. Si pelaku nih. Di ini. Kebur ya. Kabur ya. Ke Hong Kong. Udah ke Hong Kong. Karena memang. Kitas mereka tuh. Begitu. Partner company itu. Tahu. Tentang. Aktivitas yang terjadi selamanya di Branderville gitu. Tahun ini tuh. Kitasnya. Katanya sudah di revoke. Jadi mereka. Pantesan sebenarnya. Kayak kita notice. Tahun ini tuh. Dia banyak. Dia lebih sering. Pergi ke Hong Kong. Daripada sebelumnya. Dan sekalinya ke Hong Kong tuh. Bisa beberapa minggu. Dan disitu tuh. Bahkan di Hong Kong pun. Dia tuh kayak minta kita. Kayak sampai. Subuh. Zoom call sama dia. Jadi makanya itu kayak. Team modeling. Udah. Gue tau banget. Soalnya. Gue disuruh untuk. Tetap di production room. Sampai team modeling. Semuanya udah pulang. Kita tuh. Harus. Zoom call sama dia. Sedangkan. Mereka juga di pinjar deadline. Gitu. Kayak alesan. Alesan crunchnya. Parah banget juga. Sebenarnya salah satunya ya. Karena. Karena dipanggil. Meeting terus. Terus sekarang. Lu gimana. Udah ke. Polisi. Ya udah. 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 Okay terus. Ada ini nggak? Dari. Tokolis. Udah ngomong atau kan? Dari. Polisi. Nanti lagi di. Mulai dislediki sih. Nah saksi-saksi. Udah lu. Akan nih. Logik. Pokoknya tuh. Kita tuh. Awalnya bingung pas lagi lapor ke polisi sebelumnya. Karena. Awalnya kita ke Polerese. Tapi katanya karena ini. Wet and up lah. Aku punya kita ke Polda. Dan dari Polda tuh sebenarnya. Bukti-bukti yang kita kumpulkan. Walaupun udah banyak. banyak tapi kalau kita organize gitu dan kita masih transkrip juga kan karena ini bukan sebenarnya menurut gue ya ini bukan masalah orang sini nggak bisa baca bahasa Inggris tapi orang nggak bisa baca-baca-baca cerilai itu bahasa sendiri Bro bukan bahasa Inggris disini gue baca-baca yang kita juga dari bukti yang udah kita kumpulin dan itu belum semua bukti by the way itu gue kan baru-baru compile yang kayak tahun ini sama beberapa tahun lalu itu belum sampai tapi itu itu aja ya itu aja udah susah karena kita nggak bisa kategorikan perbulan karena karena dia nyambung terus kan bener-bener itu nggak ada berhentinya kayak ngechat gue jadi kayak satu hari menurut dia itu tuh bukan kayak dari tanggal 19 doang tapi misalnya 19-20 gitu itu satu hari buat dia terus itu pun kita bingung untuk kategorinya mana karena dalam satu bulan tuh bukti-bukti misalnya dia memeras atau dia mengancam itu ada banyak kita tuh bingung kategorinya gimana kita masih harus terjemahin jadi akhirnya pertama kali itu kita laporinnya tentang pengancaman kekerasan karena itu yang udah paling gampang kita kumpulin untuk sekarang tapi sebenarnya itu lebih banyak lagi ada banyak-banyak kayak mungkin pasal ketanaga kerjaan gitu kan karena dipaksa untuk lembur tanpa kompensasi kayak sampai hari libur pun nggak dibolehin ya itu yang gue bilang yang dia memaksa orang-orang untuk ya islah itu kayak keluar dari agamanya itu sampai gue yang katolik pun yang sama-sama sama percaya Yesus ya dia nggak bolehin gue buat ke gereja katolik dia nggak mau ngebolehin gue buat ngerayain Natal sama pekan suci dia juga kayak sering ya ngata-ngatain juga gitu lah katanya ah katolik mah kayak gini gitu kan jadi ada itu masuk juga kan apa tuh namanya kekerasan agama ya gitu percayaan agama juga kayak pokoknya banyak banget dalam ketanaga kerjaan itu mesti diusut lagi karena ini akan banyak nih lu pakai lawyer nggak ada lawyer? lawyer sih ini kita belum sempat urusin ya cuman memang fortunately banget kayak gue sangat berterima kasih pada kayak orang-orang semuanya teman-teman yang kayak apa tuh namanya udah referring ke bantuan hukum itu cuman nih keluarga gue juga masih harus kayak memang milah juga jadi untuk sekarang sih yang urgent memang ke polisi karena kita butuh untuk securing CCTV CCTV footage dari St. Regis gitu berarti lu sekarang ini ya fokus lu ke situ ya sambil nyari kerja juga atau? kerja sih belum ya tapi lagi fokus pemulihan karena ini kan secara stikis sama fisik tuh ada banyak kayak dampak-dampaknya gitu ini juga ini gue bersyukur banget ini VRAD tuh udah organize yang kayak penggalangan dananya juga karena memang selama ini tuh gue nggak bisa visum karena gue kan nggak dibolehin untuk cuti sama sekali jadi cuti sakit pun nanti katanya dia bakal dikecat BPJS gue juga non aktif semenjak Oktober 2023 karena dia suruh gue untuk jadi intern kan gue baru tau itu tuh pas tahun ini gue ke klinik ternyata BPJS gue nggak aktif jadi itu lagi mau aktifin BPJS juga itu juga kan kita juga butuh kayak CT scan gitu kan kemungkinan itu bakal makan biaya juga apa tuh namanya tapi ya itu sih kayak step by step kita sekarang fokusnya ke polisi nanti juga kayak pendampingan psikologis juga itu yang obviously it will take a lot of time juga apa cari waktu juga ini untuk diagnosis apa segala macem kayak cek medical atau gimana kemarin tuh baru aja ke dokter mata mata gue tuh pas lagi kerja sama cari udah sempet kayak bener-bener kacau banget gitu kan dan gue ngerasa udah mulai rabun pas lagi kepala kena trauma itu tuh penglihatan gue tuh sempet hilang sesaat oke kayak putih semua saraf mata gue yang kanan juga kayaknya udah agak gimana gitu itu udah sebenernya khawatir banget karena kan kita sebagai artist mata penting ya mata penting gitu tapi fortunately puji Tuhan waktu kemarin cek ke klinik mata itu ternyata mata gue baik-baik aja karena kering jadi gue bersyukur banget gitu iya 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 ini cerita yang belum masukin yang sederhana kita bahas nih atau ada beberapa yang dimasukin di list ini ada beberapa yang belum dimasukin ada yang belum dimasukin ya oke yang soal sekta sesat itu sih iya itu lucu banget sih itu itu absurd sih itu mungkin ini agak mancing atau gimana ya jadi sebagai tambahan dia pernah nyuruh gue buat Bible study sama dia Bible study oke jadi gue disuruh untuk baca Alkitab sama dia kan maksudnya posisinya tuh gini jadi dia tuh selama ini baca Alkitab bahasa Mandarin gue selama ini baca Alkitab seumur hidup ya pake bahasa Inggris ya yaudah jalan tengahnya kan pake bahasa Inggris nih terus gue nanya dong ke dia ini tuh terjemahan bahasa Inggrisnya tuh mau versi yang mana? yang ISPK? yang Jameska? karena kan dia mungkin lebih penting iya banyak versi iya kayak gue baca di gue buka aplikasi Alkitab gue aja tuh udah banyak banget ternyata yang Inggris doang terus dia bilang ya Alkitab bahasa Inggris ya Alkitab bahasa Inggris terus oke jadi gue pilih salah satu doang terus dia suruh gue baca kitab kejadian itu dia sambil di depan gue dia buka HP dia juga ngecekin kan gue bacanya tuh bener atau enggak terus abis itu pas gue baca ternyata ada kata-kata yang gak sama persis sama dia terus tiba-tiba dia bilang kok beda? terus aku bilang kan mencoba menjelaskan ya ini aku pakai versi terjemahannya ini terus dia bilang ah kalian mah katolik kayak gitu suka ganti-ganti Alfritan heheheheheheheheh iyanya kampungan hei carilah eh kampungan anak mainnya kurang jauh selama ini tuh selama ini tuh selama ini di akhirat kalau Alkitab itu masih bahasa Inggris kayaknya ya iya iya tapi ya padahal kan tuh iya ada bahasa Yunani ada bahasa Latin heheheheh itu kan ada Aramaik waktu perjanjian baru tapi Aramaik itu kan tapi kan bahasa dipakai Yesus sehari-hari kan itu pun belum ditulis loh iya ditulis kan dia pakai bahasa Yunani iya iya makanya aku tuh aku shock banget gitu kan terus abis itu dia kan lagi ngomongin tentang kayak kitab kejadian gitu ini hari pertama hari kedua gini ini terus abis itu kayak aku sempet nanya misalnya terus kalau misalnya dinosaurus gimana karena dia beneran percaya kalau misalnya apa yang ditulis di kejadian tuh bener-bener seperti terlalu gitu terus dia bilang ah dinosaurus bisa diperdebatkan dia gak pernah jadi dinosaurus heheheheh 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 masalahnya kantor kita kamu mau bikin gereja kantor kita mikir dulu iya kan ada ada itu kan ada mamut iya kan yang panjangnya itu iya kan ada dinosaurus iya 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 yang ada dinosaurus heheheheh aku gak bisa mikir sih itu kayaknya emang lebih ke goblok sih yang dia itu si ceriwanya dia juga sering bangga-banggain kalau ehm dia sering bilang ke kita ehm waktu di waktu dia masih kuliah itu waktu dia masih sekolah basically tuh kayak dia teman-temannya dia yang ngejokiin tugas-segur ke dia oh dia bangga dia pakai joki dia iya terus dia sering bolos terus dia tuh kayak selalu nanya ke kita kan kayak ini kalian tuh juga suka bolos gak dia menurut dia tuh kayak suka bolos sama kayak asal-asalan kayak belajarnya tuh kayak keren kayak dia gitu kan terus habis itu dia nanya kamu gitu gak kristas terus aku bilang enggak gue kalau misalnya mau bolos gue di deo gitu kan kalau nyontek di deo kan gue di satawursul lah dia suka bolos pakai joki pantesan tolong gak heran kamu-kamu tidak percaya dinosaurus begitu tuh jadinya tuh makanya itu ya udah bener tuh cherry itu tuh nama buah ini malah jadi bos ini goblok hahaha terus dia dia tuh kuliahnya filsafat kuliah filsafat tapi dia asal-asalan banget kayak dia kuliah filsafat jangan-jangan gak tau lagi plato gak tau dia gak tau dia gak tau nama-namanya padahal nisha aja dia gak tau nama-namanya gue tutup aja beberapa jam biar sejam lebih kali ada ya eh 2 amper 2 aja man oke jadi pada intinya lu sekarang lagi sedang memperjuangkan ini ya tapi gue sih gak tau nanti arahnya gimana karena kan sekarang dia lagi luar negeri itu yang mungkin akan jadi PR tuh karena me-extradisi orang WNA tuh supaya balik lagi kesini kayak prosesnya panjang tapi ya lu silah ya nanti bisa bagaimana kalau lu lu udah bisnis sekarang ya iya tapi mengenai hal ini gue juga mau info juga kalau kita dan temen-temen ini akan selalu kawal ya oke kawal kasus ini kita akan make sure Sydney dapat yang the best lah disini baik dari segi medical juga apa namanya sikis dan juga keadilan yang pastinya disitu ya kita temen-temen akan selalu dumpingin any updates itu akan kita juga akan bantu kawal terus pokoknya disitu pasang badan lah buat lu lah disini lah dan ini juga bukan cuma buat gue doang karena korban kan gak cuma buat ada korban-korban tuh yang gak sempet speak up gitu ada orang-orang yang selama ini tuh bener-bener kita gak tau apa yang mereka lalui karena menurut gue sih in a way gue cukup beruntung kasus gue itu tuh keliatan di depan orang lain sedangkan ada banyak yang kita tuh selama ini gak tau dan kita bahkan sempet berpikir kalau orang-orang ini tuh gak bener gitu kan karena di fitnes sama cari itu jadi kita mau memperjuangkan keadilan juga buat korban-korban yang lain yang lain speak up aja yang lainnya speak up berani speak up aja udah udah sampai kayak gini kok udah jelas banget semuanya mendukung yang mendukung dari industri juga tidak ada yang tidak mendukung semua 100% udah support juga disini jadi buat temen-temen ex-employee brand novel lain yang misalkan ada pernah ada kejadian juga dengan cherry apalagi yang sampai seberat itu tolong speak up aja kita kita bantu disini kita support semuanya kok equalisme disini rata semua jadi jangan takut sih kalau emang lo diperlakukan dengan tidak pantas apalagi sampai ubisip gitu lo harus lawan sih jangan lo pasrah ini harapannya juga kayak like apa ya kayak pelajaran juga buat orang-orang gak cuma industri kreatif tapi basically ya terutama industri kreatif kebanyakan anak-anak yang baru lulus ya lugu-lugu gak tau apa-apa gak tau kalau misalnya sebenarnya tuh perlakuan yang tidak adil itu itu tidak adil jadi itu kalian juga watch out betul betul oke lah thank you ya buat kalian berdua thank you you ya buat kalian semoga sih gua segini ya gua ngebaca ceritanya gua tadi gua bilang kan gua tuh baru baca seneng aja tuh gua pusing ini ini sih parah banget dan gua ngundang kalian kesini pun sebenarnya salah satu harapan juga gua gak gak cemen buat kalian berdua doang tapi gua juga buat yang mungkin nonton episode kali ini kalo misalnya ada juga yang mengalami pikiran kayak begini atau juga korban ini ya ex brand of deal yang lain kalo mau speak up please ini kita bisa sama-sama jadi kalian tuh gak sendiri jadi biar kalian juga hanya jadi korban dan ya udah menderita doang gitu gua kasihan sebenernya kalo abis itu udah jadi cemen menderita doang amin betul cannot do anything ya harapan gua juga yang lain kalo kayak lu juga sih lu tuh nanti juga bisa dapet pekerjaan yang gila sesuai yang mau suka amin karena tadi gua bilang ya gambar lu bagus bagus banget gua suka gambar bagus banget kita sekolah seni ini sekolah seni masuk industri game tuh buat bikin karya bukan buat jadi samsak atau jadi budak betul 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 lokal ya gua close dulu ya untuk terimakasih 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 kita jumpa lagi di episode berikutnya bye bye kawal terus perjuangan